Burung dan binatang terbang ketakutan, dan bumi bergetar. Di jurang yang dikelilingi pegunungan, banyak pilar batu aneh yang didirikan di mana-mana. Pilar-pilar batu itu tidak rata dan panjangnya bervariasi. Beberapa tingginya seratus kaki, sementara yang lain hanya setinggi belasan meter. Semua pilar batu menghadap ke langit dan lurus sempurna, seperti hutan batu yang aneh. Sekilas, bagian dalam hutan batu itu berkelok-kelok dan terjal. Ada jalan sempit yang tak terhitung jumlahnya, membuat seseorang merasa seperti labirin. Bahkan jika seseorang berdiri di udara, akan sulit untuk melihat setiap sudut. Bang! Gelombang ki yang berjatuhan bercampur dengan gelombang kejut Zen Yuan yang dahsyat melonjak keluar dari sisi hutan batu. Beberapa sosok yang babak belur dan kelelahan terlempar seperti karung pasir, menabrak pilar batu di sekitarnya. Kemudian, mereka jatuh ke tanah bersama dengan batu-batu besar yang runtuh. Uh! Uh! Beberapa orang memuntahkan darah hangat satu demi satu. Kepanikan dan keseriusan muncul di wajah mereka. Mengaum! Segera setelah itu, suara gemuruh ganas yang mengguncang langit bergema. Cakar lengan yang sangat besar dan tajam menekan ke arah seorang pria dengan pakaian bersulam indah dengan kekuatan untuk membelah langit. Enyah! Heh! Pria dengan pakaian bersulam menunjukkan cibiran menghina. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dengan tidak tergesa-gesa. Cahaya pelangi tumbuh subur di telapak tangannya dan fluktuasi energi yang kuat meluap. Pedang lebar yang sangat dingin segera keluar dari cahaya pelangi yang terdistorsi dengan cepat. Pedang pelangi darah. Astaga! Pedang lebar itu, yang dikelilingi oleh cahaya pelangi yang pekat, menembus udara seperti seberkas cahaya pelangi yang menembus langit. Itu langsung menembus cakar lengan naga yang tajam. Bang! Pedang pelangi ilahi yang tak tertahankan langsung merobek lubang selebar beberapa meter di cakar lengan naga seperti pisau panas menembus mentega. Arus udara yang kuat dengan cepat keluar. Serangan pedang lebar itu tidak berkurang saat ia menyeret seberkas cahaya pelangi melintasi langit dan dengan kuat menghantam sosok di belakang cakar raksasa itu. Bang! Kekuatan menakutkan itu sebanding dengan tekanan meteorit. Lingkaran merah yang kuat menyebar. Tubuh orang yang dipukul gemetar. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Dia menghancurkan tujuh hingga delapan pilar batu berturut-turut sebelum mendarat di tanah. Kaka senior P.I.Y. Orang-orang yang terlempar ke tanah menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum mereka bisa bangkit dan bertarung lagi, kekuatan agung yang sebanding dengan gunung langsung menghancurkan mereka hingga mereka tidak bisa bergerak. Kemudian, lebih dari selusin sosok kuat dan acu tak acu muncul, baik berdiri di udara atau di atas pilar batu. Wajah mereka dipenuhi ketidakpedulian dan kesombongan terhadap yang lemah. Di mata mereka, orang-orang di darat sudah menjadi ikan di talenan. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan begitu lama melawanku. Ternyata itu karena kamu meminum pil darah peledak Supreme Sein. Suara lucu dan arogan terdengar dari langit. Pemuda yang mengenakan pakaian mewah dan memancarkan aura bangsawan itu menata P.I.Y. Yang terakhir terhuyung dari tanah dan berdiri sambil menahan tekanan kuat dari pihak lain. Dada P.I.Y. berlumuran darah, dan seluruh wajahnya sangat suram. Matanya merah padam, dan tubuhnya dikelilingi oleh uap berwarna darah yang tampak seperti api. Zeng Xiao, bunuh aku jika kamu mau. He he, pria berbaju bordir itu menyilangkan tangan di depannya sementara tangan lainnya menggunakan tangan lainnya untuk menopang dagunya. Setelah bermain petak umpet denganmu begitu lama, aku tidak akan membiarkanmu masuk neraka begitu saja. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena kamu memiliki batas garis keturunan tubuh suci kilin dan basis kultifasimu telah mencapai puncak tahap abadi tingkat ke sembilan, sayang sekali jika membunuhmu. Mengapa kamu tidak membunuhmu? Ikuti aku mulai sekarang. Aku kebetulan kekurangan seekor anjing di sisiku. He he, P.I.Y. mencibir. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan nada menghina, apakah menurutmu kamu layak? Oh, Anda tidak bersedia, Zheng Xiao mengangkat alisnya, ekspresi lucu di wajahnya menjadi lebih jelas. Tidak apa-apa, dibandingkan membiarkanmu menjadi anjingku, aku lebih suka melihatmu kehilangan garis keturunan dan basis kultifasimu. Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, murid-murid sekte bela diri yang hadir bergidik. Mata P.I.Y. menjadi dingin saat dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah. Berdengung. Uap berwarna darah yang keluar dari tubuhnya menjadi lebih intens. Itu sangat padat sehingga tampak seperti tumpukan awan api. Namun, ekspresi Zheng Xiao menjadi lebih gembira saat kegembiraan memenuhi matanya. Apakah kamu marah? Hahaha, kamu sama sekali tidak tahu perbedaan di antara kami. Sama baiknya, aku harus mengorbankan fisik ilin sucimu dan darah yang mengalir dengan kekuatan pil darah peledak suci tertinggi ke pedang pelangi darah. Terima kasih atas membantu. Dalam beberapa hari, aku akan bisa menerobos ke alam Zain King. Begitu dia selesai berbicara, Zheng Xiao mengangkat tangannya dan melambai. Pedang berwarna merah darah yang melayang di udara sekali lagi melesat ke arah PY. Suara mendesing. Suara getaran tumpang tinggi saat pedang berwarna merah darah berkecepatan tinggi bersinar terang. Di saat yang sama, cahaya yang menempel di sekitar pedang dengan cepat berubah menjadi bayangan ilusi ular piton darah. Ular piton darah membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang tajam seperti durit tajam. Rasa dingin yang dipancarkannya sangat menakutkan. Pedang lebar yang dikelilingi oleh cahaya berwarna darah itu seperti pancaran cahaya iblis yang mematikan saat ditembak jatuh. Upil mata PY dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Di bawah kekuatan ilahi pedang berwarna merah darah, kaki PY tampak terjerat oleh tanaman merambat yang tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pedang tajam dan sedingin es menyerang bagian tengah jantungnya. Pedang ki yang berasal dari ujung bilahnya dengan cepat merobek pakaian dan daging PY. Garis-garis darah segera mengalir keluar. Piton darah ilusi itu seperti binatang buas yang ingin melahap PY, aura penghancurnya mengalir ke segala arah. Cahaya berwarna darah melonjak ke segala arah saat tanah bergetar dengan tidak nyaman. Pada saat ini, PY sepertinya berada di tengah-tengah altar darah kuno yang jahat. Apa yang menantinya adalah akhir yang sangat menyedihkan. Mata para murid fraksi seni bela diri hampir keluar dari rongganya, tapi mereka tidak tahan melihatnya. Namun, senyum dingin dan puas diri sudah muncul di wajah Zheng Xiao. Begitu pedang ilahi meminum darah, itu akan memberinya manfaat besar. Suara mendesing. Tiba-tiba, tepat ketika pedang berwarna darah itu hanya berjarak satu jari dari dada PY dan hendak menembus jantungnya, pedang bayangan yang mengeluarkan aura gelap menebas langit tanpa peringatan apapun. Misalnya, panah cahaya mengalir. Semua orang hanya melihat seberkas cahaya melintas di mata mereka. Bang, dengan suara gemetar, bila bayangan itu secara akurat mencegat pedang berwarna merah darah itu. Aura yang luar biasa datang runtuh saat pedang bayangan hitam tajam yang tak berujung dengan kuat menembus pedang lebar berwarna merah darah. Suara mendesing. Suara resonansi senjata tajam menarik hati sanubari dan gendang telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, bila bayangan hitam membuat pedang berwarna merah darah itu terbang. Pedang itu memicu hembusan angin kencang, dan dengan suara, ding, pedang itu dengan kuat memakukan pedang berwarna merah darah itu ke pilar batu di belakang. Hati semua orang terkejut. Sudut mata Zheng Xiao berubah sedikit dingin saat niat membunuh mengalir di matanya. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan kekuatan kendali tak berbentuk mengalir keluar. Berdengung. Pedang lebar berwarna merah darah, yang dipaku oleh pedang bayangan hitam, bergetar hebat. Piton darah ilusi yang melingkari bilahnya juga meronta dan memutar tubuhnya. Namun, di detik berikutnya, bila bayangan hitam itu benar-benar melonjak dengan cahaya yang kuat. Lingkaran gelombang udara hitam berbentuk spiral yang kuat menyebar, dan sinar cahaya yang menyerupai perban dengan cepat membungkus pedang berwarna merah darah itu. Bang! Gelombang udara naik, dan ular piton darah jahat itu langsung meledak menjadi pecahan yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, bila pedang berwarna merah darah itu meleles seperti magma, dan sepenuhnya dimakan oleh cahaya hitam. Dalam sekejap, ketajaman pedang berwarna merah darah itu benar-benar hilang. Semua orang dari fraksi bela diri dan sekte Lingyun tercengang. Sementara itu, mata Zheng Xiao juga terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang berwarna merah darah itu benar-benar dimakan. Rasa dingin dan dingin yang tak terbatas diam-diam menutupi seluruh wajah Zheng Xiao. Niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan memenuhi langit. Siapa kamu? Bajingan, pergi dari sini. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, aliran udara yang luas dan megah menyapu seluruh hutan pengumpulan bintang. Gelombang udara yang cepat seperti badai. Setelah itu, sosok muda ramping dengan aura serius dan tegas muncul di hadapan semua orang. 1342 Udaranya seperti air pasang, dan angin bertiup melalui hutan. Tekanan tak berbentuk dan kuat langsung menyebar, menyelimuti tubuh dan pikiran setiap orang. Di atas pilar batu, pakaian Cuhen berkibar tertiup angin. Matanya seperti bintang saat dia melihat anggota sekte Lingyun di depannya dengan sikap acuh-ta'acuh. Hua! Hati para anggota sekte bela diri bergetar hebat, dan mata mereka bersinar terang. Adik Cuhen! Mengapa kamu di sini? Segera setelah itu, sosok lain yang seringan angsa datang dari belakang. Kakak senior Ningyu! Dia juga ada di sini. Mungkinkah mereka? Melihat Cuhen dan Ningyu tiba satu demi satu, semua orang mendapat pencerahan. Di sisi lain, Pei Yee, yang dadanya berlumuran darah, menatap matanya dalam-dalam. Ada sedikit rasa dingin dan rumit di antara alisnya. Pedang berwarna merah darah yang hendak meminum darah langsung dimakan oleh pedang bayangan hitam. Zheng Xiao, yang kaget dan marah, memasang ekspresi dingin di wajahnya. Siapa kamu? Sudut mulut Cuhen sedikit melengkung, dan cahaya dingin muncul dari matanya. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Heh, kenapa membuang-buang nafasmu pada seseorang yang akan mati? Mata Zheng Xiao menjadi dingin, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Dia terlalu sombong, Zheng Xiao mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh dia. Ya, lebih dari sepuluh anggota sekte Lingyun menanggapi secara serempak. Tanpa sepatah katapun, mereka semua meledak dengan niat membunuh yang kuat dan kejam dan bergegas menuju Cuhen. Energi asal sejati yang melonjak seperti sungai yang menyatu dari segala arah, dan ruang tempat Cuhen tiba-tiba tenggelam ke dalam keadaan tidak nyaman. Tidak baik. Para murid sekte bela diri sedikit cemas, dan mereka ingin membantu. Sebelum mereka bisa melangkah maju, anggota sekte Lingyun telah melancarkan pengepungan yang sangat ketat. Membunuh. Mati. Namun, dalam menghadapi pengepungan orang banyak, Cuhen bahkan tidak melihat ke atas. Dia mengangkat salah satu tangannya, dan nyala api aneh berwarna merah darah muncul dari tengah telapak tangannya. Aura mengamuk yang berasal dari kekuatan Senluo dengan cepat berkumpul di antara telapak tangan dan lengannya. Angin kencang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Lima jari Cuhen tiba-tiba mengepal. Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat terdengar. Dalam sekejap, lingkaran cahaya merah darah yang sangat kuat dengan cepat melonjak ke segala arah. Itu seperti gelombang kejut yang dahsyat menyapu permukaan air. Kemanapun lingkaran cahaya berwarna darah itu lewat, angin dan awan akan berubah warna, dan langit serta bumi akan bergetar. Bang-bang-bang, serangkaian suara teredam bercampur dengan jeritan tergesa-gesa terdengar, saat kabut berdarah demi kabut berdarah meledak di udara di atas Star Gathering Forest. Setiap orang yang tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan ini langsung terkoyak. Ah. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh ahli dari sekte Cloud Soaring meledak tinggi di langit. Semua orang dari sekte bela diri terkejut. Bukankah kekuatan ini terlalu mendominasi? Wajah Zheng Xiao menjadi pucat saat dia menyadari betapa menakutkannya Chuhen. Ancaman kematian yang kental segera menyelimuti mereka. Tanpa ragu, Zheng Xiao berbalik dan pergi. Huff, aku akan melepaskanmu hari ini, tapi yang lainnya, sudah selesai. Setelah mengatakan itu, Zheng Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Namun, di saat yang sama, bila bayangan hitam yang dipaku pada pilar batu tiba-tiba meninggalkan posisi aslinya. Ia melesat melintasi langit seperti aurora, meninggalkan sepasang sayap cahaya ilusi. Saat angin dingin mendatangkan malapetaka ke segala arah, suara acuh-ta'acuh memasuki telinga Zheng Xiao. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi kamu. Sudah selesai hari ini. Apa? Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka melihat Chuhen sudah muncul di depan Zheng Xiao. Sosok hantunya seperti bayangan malaikat maut. Wus! Bila bayangan hitam yang melesat melintasi langit mendarat dengan kuat di telapak tangan Chuhen. Lengan yang memegang gagang pedang melepaskan kekuatan Viengot. Pedang di udara seperti Alkaid, dan pedang ki yang sangat tajam seperti bulan sabit cemerlang yang menembus kubah biru surga. Pupil mata Zheng Xiao menyusut, dan wajahnya, yang dipenuhi ketakutan, diterangi oleh pedang ki yang mempesona, menyebabkannya menjadi sepucat es. Alkaid melintas, dan cahaya berkelap-kelip melintas. Chi! Taranya bergetar ketika dia bergumam, Sein, Sein King Re'alem. Sudut mulut Chuhen melengkung menjadi senyuman lucu. Bingo! Sinar cahaya seperti bulan sabit melintas di tubuh Zheng Xiao. Diiringi suara robekan yang memekakan telinga, tubuh Zheng Xiao langsung terbelah menjadi dua. Di tengah hujan darah, sisa-sisa tubuh dan organ dalamnya berceceran di mana-mana. Kuang Dang! Para murid sekte marsial leluhur yang menyaksikan adegan ini merasakan pikiran mereka bergemuruh. Seolah-olah badai sedang menimpa mereka. Topan tirani berputar di sekitar tubuh Chuhen. Baru sekarang semua orang melihat dengan jelas penampakan pedang bayangan hitam. Itu adalah pedang rune dewa dengan aura padat yang melekat di sekitarnya. Untayan pola cahaya hijau tua bergoyang ke atas dan ke bawah pada tubuh pedang. Bentuk pedangnya agak mirip dengan pedang ran biru yang pernah digunakan Chuhen sebelumnya. Namun, fluktuasi energi yang dihasilkannya sangat jauh berbeda. Memegang pedang secara diagonal, aura Chuhen sangat mengerikan, seperti dewa yang mendominasi. Titik-titik. Alam Raja Suci. Hanya Sein King yang bisa membunuh Master Realm Sein King setengah langkah dengan satu serangan pedang. Semua orang di sekte marsial leluhur, termasuk Ning Yu, tercengang. Pei Yee, sebaliknya, mengepalkan tinjunya begitu keras hingga buku-buku jarinya berderit. Ini adalah kejutan yang tidak dapat disembunyikan. Hanya beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi jarak antara dia dan Chuhen sekali lagi melebar sedemikian rupa. Di antara keduanya, sudah ada jurang yang tidak dapat diatasi. Titik-titik. Hua. Sosok Chuhen melintas dan mendarat di pilar batu setinggi 7 atau 8 meter. Semua orang segera menghampirinya. Adik Chuhen, kamu baik-baik saja. Untungnya, kamu dan kakak senior Ning Yu datang tepat waktu. Titik-titik. Selain Pei Yee, semua orang yang selamat dari bencana tersebut menghela nafas lega. Ning Yu menggelengkan kepalanya, ini bukan salahku, itu semua berkat Chuhen. Setelah mengatakan itu, Ning Yu memandang Chuhen dengan penuh arti, sepertinya menunggu langkah selanjutnya. Chuhen mengerti dan berkata, kita akan membicarakan hal lain nanti, yang paling penting saat ini adalah bergegas ke Danau Keputusasaan Surgawi. Terburu-buru ke Danau Keputusasaan Surgawi. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tercengang. Apakah kita akan kembali ke Danau Keputusasaan Surgawi untuk menyelamatkan kakak senior Kiyu dan yang lainnya? Salah satu dari mereka bertanya. Chuhen menganggup dan tidak menyangkalnya. Oke, ayo kembali. Ayo kembali dan bertarung sampai mati dengan anjing-anjing Soaring Cloud Sek ini. Titik-titik. Tapi kemudian, cibiran sumbang membuyarkan antusiasme beberapa dari mereka. He he, kembali, itu hanya akan menambah kehidupan kita. Semua orang memandang P.Y. yang berdiri di dekatnya secara serempak. Namun, dia memasang ekspresi menghina di wajahnya. Kakak senior P.Y., apa maksudmu dengan itu? Seseorang membalas. Apakah aku masih perlu menjelaskannya? Hanya dengan sedikit dari kalian, akan sulit bagi kalian untuk menerobos pengepungan dan memasuki Danau Keputusasaan Surgawi, apalagi menyelamatkan seseorang. Semua orang marah saat melihat ekspresi menghina P.Y. Kakak senior P.Y., kamu benar-benar mengecewakan. Kakak muda C.H. datang untuk menyelamatkanmu meskipun ada permusuhan di antara mereka. Kamu benar-benar tidak tahu apa gunanya melakukan ini. Kamu benar, kamu benar-benar mengecewakan. P.Y. terus mencibir ketika mendengar, kritik, beberapa orang. Aku tidak memintanya untuk menyelamatkanku. Aku, P.Y., tidak berhutang apapun padanya. Anda. Beberapa dari mereka akan berkobar lagi, tetapi mereka dihentikan oleh C.H. Dia berkata dengan dingin, Kamu benar, kamu tidak berhutang apapun padaku. Aku tidak menyelamatkanmu sendirian. Itu urusanmu apakah kamu ingin kembali atau tidak. Kamu tidak perlu terlibat. P.Y. mengerutkan kening. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, C.H. C.H. sudah mengalihkan pandangannya ke yang lain. Mereka yang ingin kembali ke Danau Keputusasaan Surgawi, ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan terbang ke arah asalnya. Tunggu aku, kakak muda C.H. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, semua orang melangkah ke udara dan mengikuti C.H. Ningyu memperhatikan P.Y. dengan baik. Dia mengerucutkan bibir merahnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan segera mengikuti yang lain. Segera setelah itu, hanya P.Y. yang tersisa. Dia yang sudah memiliki dendam yang mendalam diliputi amarah saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Huff, akan kulihat bagaimana kalian semua mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. C.H. dan yang lainnya yang bergegas kembali sangat cepat. Mereka tidak berhenti sama sekali saat bergegas menuju titik pertemuan. Melihat punggung C.H. yang gigi, semua orang merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hati mereka. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Pada saat ini, suara Ningyu yang sedikit bermartabat datang dari belakang. C.H. melirik sedikit ke samping, matanya menunjukkan pandangan yang dalam. Aku tidak tahu, setelah jeda, dia melanjutkan, setidaknya seseorang akan pergi dan mengambil mayat mereka. Hati sanubari semua orang sedikit bergetar. Ningyu mengepalkan tangannya semakin erat. Dia menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, hampir berdarah. Ceritakan padaku tentang Soaring Cloud Sek, kata C.H. Hem, Ningyu terkejut. Dia melirik ke arah mata pihak lain yang tenang dan dalam sebelum mengangguk. Sekte Awan melonjak saat ini memiliki tidak kurang dari 10 orang jenius yang akan masuk daftar keunggulan. Mereka semua memiliki potensi besar untuk masuk daftar. Saat ini, ada 3 orang dalam daftar, dan ketiganya telah mencapai daftar alam Raja Suci. Lebih dari 10 master yang akan masuk daftar keunggulan. 3 master realem Sein King. Kelompok murid realem marsial leluhur di belakang mereka tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar nomor ini. Bahkan Chuhen menyipitkan matanya saat sedikit kesungguhan muncul di wajahnya. Yuan R adalah yang terkuat di antara 3 tokoh dikdaya alam Raja Suci. Tingkat budidayanya telah mencapai alam Raja Suci Orde Ketiga. Garis keturunan badan suci surgawi miliknya adalah salah satu yang terbaik di antara banyak badan suci tingkat tertinggi. Yuan R sangat kuat dan metodenya sangat kejam. Dia dikenal sebagai Dewa Perang Awan yang melonjak. Yuan R berada di peringkat ke-28 dalam daftar keunggulan. Dewa Perang Awan yang melonjak. Hanya empat kata ini saja sudah memberikan perasaan menindas seolah-olah sedang menghadapi gunung. Dia menduduki peringkat ke-28 dalam daftar keunggulan. Dia berada di peringkat 9 tempat lebih tinggi dari Lei Yuan dari klan Sein Guntur. Kultivasi kisi telah mencapai alam Raja Suci Orde Kedua. Dia dikenal sebagai pedang ilahi cahaya cepat. Pedang angin cepatnya secepat kilat dan momentumnya seperti badai. Dia dapat merenggut nyawa seseorang dalam sekejap. Sebuah mata. Dia berada di peringkat ke-32 dalam daftar keunggulan. 1343. Gunung Mang bagaikan naga, dan sungai bagaikan tirai di langit. Banyak sungai indah mengalir bola-bali antara gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang tinggi. Dikelilingi oleh banyak sungai dan gunung, terdapat sebuah danau besar dengan ombak yang begelombang. Air danaunya jernih dan beriak, seolah-olah berada di sudut lautan. Di dekat tengah danau terdapat sebuah jembatan yang sangat luas dan lebar dengan sebuah bendungan. Jembatan itu bagaikan tirai di langit, membentang di sisi timur dan barat. Itu sangat mengagumkan. Di sisi lain, sisi utara dan selatan terdapat menara kota yang tinggi dan jembatan lengkung yang menghubungkan jembatan tersebut, membentuk menara kota yang megah di atas air. Dari jauh tampak seperti bangunan kota kuno dan megah di atas air. Ada menara kota yang tinggi dan megah di keempat sisinya, dan air jernih mengalir di bawah menara kota. Berdiri di atas tembok kota, orang dapat melihat pemandangan danau yang indah, sungguh menakjubkan. Namun, di kawasan perairan yang indah ini, terdapat banyak mayat yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Mayat-mayat itu seperti ikan mati, mengambang di permukaan air. Di beberapa daerah, bahkan warna airnya merah tua. Semakin dalam seseorang masuk ke dalam danau, semakin kacau keadaannya. Orang bisa melihat lebih banyak mayat. Bahkan ada beberapa monster dan binatang buas yang hidup di bawah air, mengunyah mayat-mayat itu. Heh, sejarah akan terulang kembali. Kali ini, sekte bela diri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di atas tembok kota, orang-orang dari sekte lingyun seperti pasukan kerajaan yang mengelilingi kota, berdiri ke segala arah. Di tengah menara kota di atas air, terdapat sebuah pulau terbuka di tengah danau. Di langit di atas pulau, ada layar cahaya melingkar besar berwarna merah tua yang menyelimuti seluruh pulau. Layar cahaya melingkar itu seperti gelembung setengah lingkaran besar, menutup setiap inci pulau. Di layar terang, ada pola hitam misterius dan rumit. Kekuatan pola yang rumit dan kuat itu seperti batasan kuno yang tak tergoyahkan, menyegel seluruh pulau di tengah danau. Di pulau di tengah danau, ada banyak murid sekte bela diri yang mengelilinginya. Grandmaster seni bela diri seperti kura-kura yang terperangkap di dalam toples. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang lingkaran cahaya besar itu, tidak ada gunanya. Penghalang cahaya yang tampaknya ilusi itu tidak dapat ditembus, dan tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Keluarkan kami. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan kami sampai mati. Bajingan dari sekte lingyun, jangan main-main. Jika kamu ingin membunuh kami, datang saja pada kami. Apa gunanya memblokir kami di sini? Orang-orang dari sekte seni bela diri, yang terjebak di pulau di tengah danau, telah lama berada dalam keadaan cemas. Beberapa dari mereka bahkan mulai mengumpat dengan marah. Namun, pihak sekte lingyun acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar dikutuk kali ini? Di atap di tengah pulau, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingcai, Zhao Qingyi, dan murid inti lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Meskipun pikiran mereka masih tenang, alis semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan, kata Wu Yan dengan suara yang dalam. Namun, Wang Li menggelengkan kepalanya dan Qi Qianying tetap diam. Keluar dari pengepungan. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi perbedaan kekuatan antara mereka dan sekte lingyun, mereka bahkan tidak bisa membuka segel ini. Tidak peduli plot apa yang mereka buat, mereka tidak dapat menghentikannya. Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas. Kemudian, mereka berdua tanpa sadar menoleh untuk melihat Qi Qingyi yang tidak jauh darinya. Saat ini, Qi Qingyi sedang duduk bersilah di tanah dengan mata tertutup. Napasnya terkadang cepat, terkadang lambat. Banyak luka di tubuhnya dan darah kering menggumpal di pakaiannya, membentuk bercak noda darah merah tua. Di sekujur tubuhnya, samar-samar terlihat gumpalan uap darah. Ki darah yang pekat itu seperti nyala api samar yang menempel di tubuhnya, tampak sangat aneh. Melihat Qi Qingyi yang dalam kondisi pemulihan, semua orang merasakan ketidakberdayaan. Kesedihan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Setelah seratus tahun, sekte seni bela diri sekali lagi menjadi ikan di talenan. Di dinding utara pulau, di atas menara, beberapa sosok yang memancarkan aura kuat memandangi monster danau yang sedang menggerogoti mayat di danau dengan senyuman lucu di wajah mereka. Kami telah memilih tempat pemakaman yang baik untuk orang-orang yang akan meninggal. Hahaha Tawa yang dipenuhi ejekan bergema di menara. Saudara muda Li Siong, bukankah menurutmu kami terlalu kejam? Selama Perang Suci yang lalu, kami hanya menghancurkan batas garis keturunan Saint Pisic dari sekte seni bela diri. Di deobservasi di titik tertinggi menara kota, lebih dari sepuluh sosok dengan mata dingin berdiri dengan hormat di bawah tangga. Di atas panggung, tiga orang duduk di depan meja batu. Ketika mereka berbicara dan tertawa, mereka tampaknya mengendalikan seluruh situasi. Haha, senior Kisi, kamu salah, orang yang menjawab adalah seorang pemuda kurus dengan mata dingin. Tatapannya menyapu orang-orang dari sekte bela diri di pulau di tengah danau dan menjawab dengan jijik, semudah membalikan tangan untuk menghancurkan kekuatan kelas tiga seperti ini. Alasan mengapa kami meninggalkan mereka untuk ini Perang Suci adalah untuk memberikan peringatan kepada sekte lain. Mereka yang melawan sekte Lingyun kita akan mati. Pria bernama Kisi meringkuk di sudut mulutnya dan seringai sembrono muncul di wajahnya. Pria bernama Lee Siong juga tersenyum bangga. Menurutmu apa yang akan terjadi pada kru beraneka ragam ini? Kisi bertanya. Hehe, suara Lee Siong terhenti. Bersama Kisi, mereka memandang sosok muda yang duduk di belakang seperti raja. Ini, tergantung pada suasana hati kakak senior Yuan Ae. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yuan Ae tiba-tiba mengangkat kelopak matanya dan dua sinar cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya. Lalu, dia perlahan berdiri dan menatap langit biru. Nada suaranya ringan dan ceria saat dia berkata, Sudah hampir waktunya. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka tersenyum dingin karena mereka telah menunggu lama. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan sangat cepat. Pesta terakhir telah dimulai. Dalam sekejap, gelombang dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyapu seluruh Danau Tianjue. Dentang. Seiring dengan badai yang tiba-tiba, awan hitam dengan cepat menutupi langit biru. Guntur menderu dan badai saling tumpang tindih. Gelombang besar naik dan menjungkir balikan sungai dan lautan. Ekspresi semua murid marsial leluhur yang terjebak di pulau itu berubah. Kegelisahan, kepanikan, kecemasan, dan kebencian memenuhi setiap wajah mereka. Aura agung yang tak tergoyahkan seperti gunung menyelimuti area di bawah bayang-bayang awan gelap. Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, dan yang lainnya menatap sosok kuat yang berdiri di menara dengan ketakutan. Apakah dia akhirnya akan bergerak? Zhao Qingyi bergumam. Melihat sosok itu, para murid sekte bela diri merasa tidak berdaya. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menolak. Yuan E. Dia dikenal sebagai raja dan orang terkuat di antara semua jenius di sekte Lingyun. Dia adalah sosok menakutkan yang berada di peringkat 30 besar dalam daftar keunggulan. Peringkatnya hampir 20 peringkat lebih tinggi dari Qiyu Qingyi yang juga ada dalam daftar. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, ditambah dengan Swift Light Divine Swat Kisi dan Thunderbolt Hen Lee Siong, dua pembangkit tenaga listrik St. King Realm lainnya, anggota Marsial Sek merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam pusaran gelap dan merasa sulit. Bernapas. Maaf sudah menunggu lama, aku akan membiarkanmu merasakan, kesopanan, kami. Suara ringan Yuan E. seperti hukuman mati. Kepanikan dan firasat buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat muncul di hati setiap orang. Dengeng dengungan. Aura tak terlihat dan menakutkan menyebar dari tubuh Yuan E. Sepuluh jarinya membentuk segel, dan gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah, memenuhi seluruh ruangan. Detik berikutnya, penghalang lingkaran cahaya merah yang menyelimuti pulau mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Seiring dengan penyebaran cincin cahaya, permukaan cincin cahaya diliputi dengan pola jimat misterius dan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Rune aneh dan jahat berenang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi setiap sudut segel halo. Berdengung. Setelah itu, pulau itu mulai berguncang, dan air di sekitarnya bergulung dengan keras. Mengikuti gelombang yang mengamuk, para murid sekte bela diri di pulau itu tiba-tiba merasakan aura yang menyala-nyala muncul. Serangkaian api merah ilusi menyebar dari tanah dan menyelimuti semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kaget dan bingung. Selain meningkatkan suhu, nyala api ilusi tampaknya tidak menimbulkan bahaya besar bagi mereka. Namun, tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Energi asal sejatiku menghilang. Saya juga. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan batas garis darahku juga berkurang. Teriakan panik menyebabkan setiap murid sekte besar seni bela diri menjadi sangat panik. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka sendiri diambil secara paksa. Energi asal sejati, batas garis darah, bahkan jiwa suci rumah ungu. Semua kekuatan mereka terus-menerus diuapkan. Dalam sekejap, pulau di tengah danau itu seperti tungku besar. Para murid sekte bela diri yang terperangkap di dalamnya seperti semut yang dibakar oleh api yang berkobar. Semua orang berlari ke segala arah, tetapi dimanapun segel itu berada, ada api yang berkobar. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan mereka diambil. Tidak. Berhenti. Aku akan membunuh kalian semua. Ketakutan, amarah, semuanya berubah menjadi raungan kengganan. Pada saat ini, pengalaman menyedihkan dari para murid sekte bela diri yang direkrut dalam perang suci terakhir muncul di benak mereka. Semua murid dengan batas garis keturunan batas tubuh suci telah dihancurkan budidayanya. Akankah pengalaman tragis yang menimpa mereka terulang kembali hari ini? Dan kali ini, sekte lingyun menargetkan semua orang di sekte bela diri. Sederhananya, ini adalah teknik pengorbanan roh surgawi. Selanjutnya, semua kekuatanmu akan terbakar abis. Api ilusi roh surgawi, dalam teknik ini secara bertahap akan menaikkan suhu darahmu. Nanti, kamu akan melihat meridian dan pembuluh darahmu meledak. Menurutku ini akan sangat menarik. Li Siong mengangkat alisnya sedikit, senyum mengejek terlihat di bibirnya. Nada suaranya yang santai ditambah dengan sikap main-main dan metode kejamnya sungguh sangat mengerikan. Di sampingnya, Swift Light Swat Kisi juga terkekeh. Haha, menurutku mereka harus berterima kasih. Kali ini, kami telah menjaga semua orang dan memperlakukan semua orang dengan setara. Jaga semuanya. Itu bukan hanya batas garis darah batas tubuh suci. Semua murid di sekte bela diri telah menjadi korban pisau daging sekte lingyun. Di bawah sikap bercanda, metode keji itu membuat marah. Mata dingin Yuan E menyipit, dan gelombang energi yang kuat menyebar dari telapak tangannya. Pemorbanan roh surgawi, bangkitlah. Berdengung. Badai destruktif mulai melanda seluruh danau Tianjue. Dalam sekejap, semua orang di sekte bela diri merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam pusaran air yang dibuka oleh malaikat maut. 1344. Pemorbanan roh surgawi, bangkitlah. Gemuruh. Badai aura dingin yang tak ada habisnya menyapu seluruh danau keputus asaan surgawi. Angin kencang bertiup, hujan turun, dan awan gelap menutupi langit. Lingkaran cahaya merah dengan tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pulau itu, dan anggota sekte bela diri di pulau itu merasa seolah-olah mereka terjebak dalam tungku besar. Ratapan marah bergema ke segala arah. Ukulan destruktif yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Wang Li, Chi Qianying, Wu Yan, Zhao Qingyi dan yang lainnya sangat marah. Mata mereka memerah ketika mereka merasakan kekuatan Yuan sejati dan kekuatan garis keturunan dengan cepat mengalir keluar dari tubuh mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat kuat menyebar dari tengah pulau di tengah danau. Semua orang terkejut. Kakak senior Kiyu. Lingkaran uap merah darah yang berputar cepat mengalir di sekitar tubuh Kiyu Singyi, dan aura dinginnya yang menusuk menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Kiyu Singyi tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya agung muncul. Seiring dengan uap merah darah yang membumbung tinggi, aura mengerikan itu seperti semburan yang menembus bendungan, menyebar ke segala arah. Boom. Retakan yang dalam memanjang dari dasar pulau, dan api ilusi roh surgawi yang terbakar di sekitarnya menyebar seperti riak di permukaan air. Ini, panggung Shen King. Para murid sekte seni bela diri dan orang-orang dari sekte Lingyun mengungkapkan ekspresi heran saat mereka merasakan aura mengejutkan yang dipancarkan dari tubuh Kiyu Singyi. Pihak lain sebenarnya telah menerobos saat ini. Tanpa ada waktu untuk terkejut, kekuatan ilahi Kiyu Singyi meletus. Dia melangkah ke udara, dan kekuatan Yuan sejati seperti tsunami menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan ruangan bergetar. Energi telapak tangan seperti naga melesat keluar dan menghantam penghalang cahaya merah raksasa di langit. Bang. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan tanah di pulau itu retak dengan cepat. Lingkaran gelombang cahaya siklon yang dahsyat menyebar dari langit di atas pulau, dan seluruh pelindung tirai lampu merah bergetar hebat. Kemudian, lebih dari selusin retakan menyebar dari semua sisi pelindung tirai tipis. Mata para murid sekte bela diri berbinar ketika mereka melihat pemandangan ini. Seolah-olah mereka melihat secercah cahaya di kegelapan tak berujung. Ayo pergi, teriak Kiyu Singi. Wang Li, Chi Kianying, Wu Yan dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira. Tanpa ragu-ragu, mereka memimpin anggota sekte bela diri dan menerobos celah tersebut. Wuss. Para murid sekte bela diri di tepi pulau adalah orang pertama yang bergegas keluar dari kandang dan melarikan diri dari layar cahaya. Bagaikan sekawanan burung yang terbebas dari jaring surgawi, mereka bertebaran ke segala penjuru. Pada saat yang sama, murid-murid sekte Lingyun langsung terbang keluar dari menara kota, bendungan, dan jembatan di sekitarnya, dan mulai memblokir orang-orang dari sekte bela diri. Hei, kamu mau pergi? Ini tidak akan semudah itu. Huff, bajingan dari sekte Lingyun, aku akan melawanmu sampai mati. Meskipun kecepatan reaksi orang-orang dari sekte bela diri sudah sangat cepat, jumlah jalan keluar yang ragu-ragu terlalu sedikit dan areanya terlalu kecil. Tidak mungkin bagi mereka semua untuk lolos dari bahaya dalam waktu singkat. Di menara utara tembok kota, mata Yuan E tampak tenang dan tak tergoyahkan. Dia mengangkat satu tangan dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Berdengung. Irama spasial yang tak terlihat menyebar, dan lingkaran cahaya keemasan berbentuk riak air menyebar di atas pulau. Detik berikutnya, roner umit yang menutupi perisai cahaya bergerak seperti naga bertanduk. Detik berikutnya, semua celah mulai pulih dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Berengsek. Orang-orang dari sekte bela diri sangat cemas. Sudah terlambat, Wu Yan, yang bergegas keluar dari kandang beberapa saat yang lalu, berbalik dan melihat ke arah Kiyu Singyi, Wang Li, Cikianying dan yang lainnya yang masih di dalam. Dia segera berteriak dengan cemas, cepat. Kakak senior Kiyu, jangan khawatirkan kami. Kalian semua, cepat pergi. Kalian semua, cepat pergi. Pada saat kritis ini, hidup mereka berada di ujung tanduk. Meskipun sebagian besar murid sekte bela diri tidak dapat melarikan diri, Kiyu Singyi tidak dapat menunda lebih lama lagi saat ini. Sedikit perjuangan melintas di matanya saat dia segera berkata kepada Wang Li dan yang lainnya, pergi. Wang Li, Cikianying, Zhao Kingyi dan yang lainnya merasa hati mereka seperti ditusuk pisau. Mereka mengatupkan gigi dan bergegas ke pintu keluar terdekat bersama Kiyu Singyi secepat mungkin. He he, Ki Si, yang berada di balkon utara, menyeringai, sungguh sekelompok orang yang naif. Mereka benar-benar berpikir mereka bisa melarikan diri. Selanjutnya, dia bertukar pandang dengan Li Xiong yang berada di sebelahnya. Keduanya tersenyum ketika sedikit ejekan melintas di mata mereka. Aduh! Suara mendesing. Wang Li, Cikianying, Zhao Kingyi dan yang lainnya terbang melintasi langit seperti aurora. Saat mereka hendak melewati pintu keluar di depan mereka, aura yang sangat tajam dan tajam tiba-tiba menyerang mereka. Beberapa dari mereka mengalami perubahan ekspresi. Sebelum mereka sempat bereaksi, beberapa pedang Ki berbentuk cincin saling terkait satu sama lain. Pedang Ki berbentuk cincin tajam terjalin satu sama lain seperti bola cahaya yang menyilaukan. Selanjutnya, pedang Ki mempesona yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bola. Sinar pedang Ki yang merobek udara dan menembus mata mereka. Pedang Ki yang tajam seperti pancaran cahaya ilahi yang mekar. Pedang cahaya cepat. Wang Li dan yang lainnya terkejut. Sebelum mereka dapat melakukan tindakan pencegahan apapun, mereka merasakan sakit yang menusuk di banyak bagian tubuh mereka. Banyak luka kecil muncul di tubuh mereka. Garis-garis merah tipis berangsur-angsur keluar dan mewarnai pakaian mereka. Peng peng peng. Beberapa dari mereka langsung dipukul mundur oleh pedang Ki yang kuat ini. Mereka terhuyung dan jatuh ke tanah, sosok menyedihkan mereka mereduk. Di sisi lain, Kiyu Singi juga telah sampai di pintu keluar. Tapi di detik berikutnya, saat dia bergegas keluar dari penghalang cahaya, sosok ganas dengan aura yang mengesankan telah menghalangi jalannya. Mata Kiyu Singi berkilat dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam, Li Siong. Hehehe, tolong beri pencerahan padaku. Li Siong berkata dengan ekspresi main-main. Minggir. Aura agung yang berasal dari alam Raja Suci langsung keluar dari tubuh Kiyu Singi. Lima lingkaran cahaya berwarna berbeda keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya ini mewakili lima atribut berbeda yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Hah, Li Siong mengangkat alisnya sedikit. Tubuh Suci lima elemen. Begitu suaranya turun, momentum telapak tangan Kiyu Singi melonjak seperti arus deras. Lima yuan sejati dengan warna berbeda muncul di antara telapak tangan dan lengannya seperti api ilahi. Mata Li Siong sedikit menggelap. Petir perak yang menyilaukan juga keluar dari lengannya. Kilat menyambar dan guntur mengguncang langit. Telapak tangannya seakan menjelma menjadi sambaran petir yang sangat tajam dan membawa aura kehancuran. Ledakan. Dua kekuatan yang sangat dahsyat melonjak di atas danau surga ekstrim, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, memicu gelombang yang membumbung ke langit. Misalnya, menyatunya cahaya ilahi dan guntur, angin dan awan berubah drastis, mengguncang langit. Heh, sepertinya kamu masih sedikit kurang. Sudut mulut Li Siong terangkat, memperlihatkan seringai puas. Retakan. Di saat yang sama saat suaranya jatuh, petir perak bermekaran di langit. Murid Kiyu Singi menyusut. Saat berikutnya, petir yang dahsyat langsung menghantam dadanya. Peng. Dengan suara teredam yang berat, tubuh Kiyu Singi bergetar, dan hantaman besar memaksanya mundur. Berdengung. Kiyu Singi menabrak kembali tirai cahaya raksasa di belakangnya, seolah-olah dia telah melewati lapisan tipis air, dan akhirnya jatuh ke dalam jurang maut. Kakak senior Kiyu. Para murid sekte bela diri terkejut dan marah. Wang Li, Chee Kianying, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas, mata mereka dipenuhi dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Meskipun mereka berdua adalah Raja Suci, Kiyu Singi, yang baru saja memasuki dunia ini, jelas tidak mampu bersaing dengan Li Xiong, yang telah lama menjadi Raja Suci. Begitu pertarungan dimulai, sudah jelas siapa yang lebih kuat. Meskipun Kiyu Singi telah mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat membalikkan keadaan. Berdengung. Aura segel yang lebih kuat menekan para penggarap seperti gunung, membuat mereka sulit bernapas. Di bawah tatapan para penggarap yang hampir putus asa, semua celah dan retakan tertutup dan menghilang. Hei hei, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, tawa acu-ta'acu datang dari menara, kamu tidak membuatku menunggu dengan sia-sia. Apa? Mendengar ini, Wang Li, Chee Kianying, Zhao Qingyi, dan murid sekte bela diri lainnya, serta Kiyu Singyi, semuanya gemetar saat mereka melihat sosok muda di atas dengan gelisah. Saat ini, Yuan E seperti seorang raja yang mengendalikan seluruh situasi. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan sikap yang luar biasa. Yuan E menatap Kiyu Singyi dengan ekspresi lucu seolah dia mengerti segalanya. Taktik pengorbanan energi surgawi, tidak hanya dapat menghancurkan basis budidayamu, tetapi juga dapat memberikan kekuatanmu kepada perapal mantra. Aku telah menahan kalian semua di sini begitu lama karena aku telah menunggumu, Raja Suci Panggung. Kata-kata santai Yuan E membuat para murid sekte bela diri merinding. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari. Dengan kekuatan Soaring Cloud Sek, mereka bisa saja membunuh mereka semua sejak lama. Namun, hal itu terus berlanjut hingga sekarang. Tujuan mereka adalah menunggu Kiyu Singyi menerobos ke tahap Sein King dan kemudian menggunakan taktik pengorbanan energi surgawi untuk merebut kekuatannya. Kata, keputus asaan, saja tidak bisa lagi menggambarkan perasaan para murid sekte bela diri. Itu adalah semacam keputus asaan di mana hati mereka seperti abu mati. Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Di mata para murid sekte bela diri, sekte awan melonjak sama menakutkannya dengan iblis. Kalau begitu, taktik pengorbanan energi surgawi yang sesungguhnya harus diaktifkan. Mengaktifkan. Mata Yuan E bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan pulau di tengah danau yang diselimuti oleh tirai cahaya raksasa sekali lagi dilalap api ilusi. Api ilusi merah melilit tubuh semua orang seperti tulang tarsal beracun. Di bawah peleburan api ilusi energi surgawi, kekuatan para murid sekte bela diri seperti cairan yang menguap, berubah menjadi uap air merah pekat yang naik. Berdengung. Dalam sekejap mata, pulau besar di tengah danau dipenuhi dengan energi spiritual berwarna merah darah yang kaya. Sudut mulut Yuan E membentuk senyuman puas. Ruang di mana dia berada bergetar samar. Saat berikutnya, dia meninggalkan bayangan di tempatnya, dan tubuhnya muncul di atas pulau di tengah danau. Berdiri di atas perisai tirai cahaya raksasa, dia merentangkan tangannya sedikit, dan fluktuasi kekuatan yang kuat terpancar. Tirai cahaya raksasa di bawah menyala dengan tanda merah darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Rune itu berenang seperti tanaman merambat dan mengelilingi Yuan E. Satu demi satu lingkaran, menyelimutinya. Dalam sekejap, aliran kekuatan mengalir ke tubuh Yuan E seperti seratus sungai yang mengalir ke laut. Kabut berdarah yang tak terbatas menyebar, mencemari langit dan menutupi bumi. Pada saat ini, Yuan E seperti raja iblis yang melahap semua makhluk hidup, mengendalikan hidup dan mati semua orang di sekte bela diri. Di pulau di tengah danau, terdengar ratapan yang tak ada habisnya. Pemandangan yang menyedihkan itu seperti api penyucian yang berkobar, terlalu mengerikan untuk dilihat. Bagi Yuan E, orang-orang ini hanyalah pengorbanan untuk memberinya akumulasi spiritual. Kali ini, pengalaman sekte bela diri bahkan lebih tidak manusiawi dari sebelumnya. Beberapa murid sekte bela diri yang melarikan diri masih mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun, di depan sekte lingyun, mereka seperti burung layang-layang menghadapi ribuan elang, pucat dan tidak berdaya. Membunuh. Lawan mereka sampai mati. Dalam situasi seperti itu, mereka harus bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan mata mereka semua menjadi merah. He he, melihat para prajurit yang bertarung dengan darah dan amarah, Lee Siong mencibir dengan jijik, ada beberapa kentang goreng kecil. Setelah mengatakan itu, Lee Siong tersapu dalam kehampaan, dan langsung muncul di depan murid sekte bela diri. Kamu sedikit merusak pemandangan. Cibiran ejekan memasuki telinganya, dan wajah murid sekte bela diri itu berubah secara dramatis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Melihat ke bawah, dia melihat telapak tangan dan lengan yang bersinar dengan kilat perak langsung menembus jantungnya. Darah berceceran di mana-mana, dan murid sekte bela diri itu jatuh dari langit dalam kesakitan yang tak ada habisnya, menabrak danau dingin di bawah. Lee Siong tersenyum dingin, lalu mendekatkan jarinya yang berdarah ke mulutnya dan dengan lembut menjilatnya, seolah dia menikmati metode pembunuhan seperti itu. Tidak jauh dari situ, dua murid sekte bela diri lainnya sangat terkejut dengan metode kejam Lee Siong hingga wajah mereka menjadi pucat. Keduanya segera meninggalkan pertarungan, dan berbalik untuk pergi. Namun, sudut mata Lee Siong miring, dan dia menunjukkan senyuman dingin yang jahat. He he, kalian agak terlalu lambat. Apa? Arus dingin menyelimuti mereka, dan aura kematian meresap ke dalam jiwa mereka. Saat kedua murid sekte bela diri berbalik, salah satu dari mereka menjerit nyaring. Orang lain melihat ke samping, dan tiba-tiba pupil matanya menyusut. Ia melihat separuh bahu pasangannya telah terlepas dari tubuhnya. Telapak tangan yang memancarkan kilat yang menyilaukan itu seperti seberkas sinar kematian, dan kemudian kilat perak menyambar. Ji, dua suara tajam daging dipotong saling terkait, dan darah merah berceceran di udara. Tubuh yang masih utuh sedetik lalu langsung dipotong menjadi dua bagian. Ah! Ceritan melengking yang bergema di langit membuat kulit kepala seseorang mati rasa, dan bulu kuduk berdiri. Lee Siong membunuh orang, tapi dia tidak membunuh mereka secara langsung. Sebaliknya, dia membuat mereka berjuang sampai mati selagi mereka masih sadar. Kedua murid sekte bela diri yang tragis itu jatuh ke danau di bawah dalam keputus asaan yang tak ada habisnya, dan darah mereka langsung mewarnai air menjadi merah. Monster tak dikenal di dalam air berenang mendekat, dan sekali lagi mencabik-cabiknya. Bajingan! Wu Yan, satu-satunya murid inti yang lolos dari seni pengorbanan biduk, sangat marah. Dengan serangan telapak tangan, dia memaksa mundur beberapa murid sekte Ling Yun yang mengelilinginya, dan kemudian bergegas menuju Lee Siong dengan kemarahan yang luar biasa. Aku akan mencabik-cabikmu. Energi asal sejati yang kuat tersapu seperti pusaran badai kecil. Mata Wu Yan memerah, dan dia tampak seperti binatang buas yang mengamuk. Pergi ke neraka. Kekuatan kekerasan mengalir deras, dan pusaran energi asal sejati yang agung segera menyelimuti Lee Siong. Namun, pada saat berikutnya, dengan suara, weng, aura dingin Wu Yan yang menusup adam. Kemudian, dengan suara, peng, yang keras, lingkaran riak cahaya yang luas dan dahsyat menyebar di langit, dan gelombang udara yang kacau pun menyebar. Wu Yan terpaku kuat di kehampaan, dan lengan perak yang berayun langsung mencekik lehernya. He he, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Sein King Stage. Seringai mengejek keluar dari mulut Lee Siong. Orang-orang dari sekte Ling Yun semuanya memasang ekspresi menghina di wajah mereka. Namun, melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang dari sekte bela diri, yang sudah berada dalam situasi putus asa, benar-benar menyerah. Yang tersisa hanyalah rasa ketidakberdayaan yang mendalam di mata semua orang. Wu Yan, yang dicekik, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Di hadapan tokoh dikdaya panggung Sein King, dia, yang berada di panggung abadi kuno, tidak mempunyai kemampuan untuk melawan sedikitpun. Jika, kamu ingin, membunuh, maka, bunuh. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku, tidak akan, membiarkan, membiarkanmu, pergi. Seluruh wajah Wu Yan bengkak merah, dan hanya matanya yang dipenuhi kebencian dan pantang menyerah. Namun, semakin lawannya bertindak seperti ini, Li Xiong menjadi semakin bersemangat. Hahaha, bagus sekali, karena tulangmu sangat keras, aku akan menghancurkan semuanya hingga berkeping-keping dan melihat apakah kamu masih bisa begitu pantang menyerah. Setelah mengatakan itu, lengan yang mencekik tenggorokan Wu Yan mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. Dalam sekejap, busur cahaya perak pekat melesat ketubuh Wu Yan seperti jarum halus. Ah! Bersamaan dengan jeritan yang menyakitkan, pembulu darah dan meridian Wu Yan pecah, dan darah yang keluar langsung mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Namun, Li Xiong tidak langsung membunuh lawannya. Kekuatan yang kuat terus mendatangkan malapetaka pada tubuh Wu Yan. Wu Yan merasa daging dan darahnya terkoyak dan setiap tulang di tubuhnya retak. Rasa sakit itu menyebabkan fitur wajahnya berubah. Qi Yuxing Yi, Wang Li, Zhao Qingyi, dan yang lainnya tidak tahan melihat penampilan Wu Yan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, para murid sekte bela diri yang diselimuti oleh teknik pengorbanan roh surgawi secara bertahap menjadi semakin sengsara. Selain hilangnya kekuatan kultifasi mereka, api ilusi roh surgawi juga menyebabkan suhu darah mereka meningkat tajam, dan banyak pembuluh darah dan meridian murid sekte bela diri juga pecah. Darah merah mewarnai anggota tubuh dan wajah mereka menjadi merah. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka. Danau Surgawi Surga menginginkan sekte bela diri. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa di perairan dangkal pulau di tengah danau, sebuah benda mirip cermin memancarkan cahaya aneh. Cahaya itu berkedip-kedip, memancarkan serangkaian rune rumit dan kitab rahasia. Pada saat yang sama, di hutan yang dalam dan gelap, hembusan angin bertiup dan pusaran udara berputar. Susunan mewah berdiameter sekitar 10 meter muncul di tanah seperti gerbang ruang waktu. Masing-masing pola susunan bersinar dengan cahaya terang, dan rune-nya tampak sangat cocok. Selesai, sebuah suara wanita menghela nafas lega. Tetapi Junior Broter Chuhendan yang lainnya belum datang, orang lain berkata dengan cemas. Namun, saat dia selesai berbicara, serangkaian suara hembusan angin yang tergesa-gesa terdengar dari belakang hutan. Di sini. Danau Surgawi. Awan gelap menutupi langit, dan kabut darah memenuhi udara. Di bawah cahaya merah darah raksasa, para murid Sekte Beladiri terjebak di penjara kutukan abadi. Ah! Biarkan aku keluar! Bunuh aku! Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Keputus asaan, ketakutan, kebencian, dan rasa tidak berdaya yang mendalam. Semua orang di Sekte Beladiri telah menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Kiyu Singi, Wang Li, Zhao Kingi dan yang lainnya sudah menyerah. Melihat Yuan E, Kisi, dan yang lainnya yang arogan, mereka hanya bisa merasa tidak berdaya. Pada akhirnya, sejarah tidak bisa dicegah untuk terulang kembali. Yuan, yang bermandikan darah, menjadi semakin lemah. Wajahnya yang berlumuran darah masih dipenuhi amarah. Hehe, Li Xiong memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Yuan. Sudah waktunya mengirimu dalam perjalanan. Karena itu, Li Xiong mengepalkan tinjunya dan sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Yuan. Baut petir itu terjalin seperti naga bertanduk. Yuan merasa seolah-olah gunung berapi sedang muncul di dalam tubuhnya, akan meledak kapan saja. Para murid sekte bela diri sangat marah. Kiyu Singyi, Wang Li, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Selamat tinggal, Li Xiong tersenyum dingin. Pada saat ini, pilar cahaya yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari dasar Danau Surgawi. Dengeng dengungan. Di dalam pilar cahaya yang mempesona, Rune melintas dan terjalin satu sama lain. Gelombang energi Reiki menyebar ke segala arah. Semua orang terkejut. Di perairan dekat pulau di tengah Danau, benda berbentuk cermin yang mempesona bersinar dengan tanda yang kuat. Itu adalah. Semua orang dari sekte Lingyun mengungkapkan ekspresi terkejut. Kiyu Singyi, Wang Li, dan murid-murid sekte bela diri lainnya menyipitkan mata. Ini Junior, dia cermin heksagonal, Wang Li bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa ada waktu untuk terkejut, sembilan surga tiba-tiba melonjak dan langit dipenuhi cahaya ilahi. Di iringi deru angin dan guntur, formasi teleportasi Rune berbentuk roda tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir merasa bingung. Dalam sekejap mata, tiba-tiba, sebuah prasasti formasi besar menyebar dari sembilan surga. Dalam susunan formasi teleportasi yang mewah, tiba-tiba ada pilar cahaya hitam turun dari langit, menembus kubah biru surga. Pilar cahaya hitam memicu petir 3000 volt dan meledak dengan cahaya ungu iblis. Kecepatannya sangat cepat dan bergerak seperti kilat. Misalnya, sinar pembelah langit jatuh dari langit dalam sekejap. Dan tempat di mana pilar cahaya ini mendarat sebenarnya adalah tempat di mana tangan petir Li Xiong berada. Aduh! Aurora Lightning Arrow bergerak bola balik. Pupil Li Xiong dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. Sebelum dia sempat bereaksi, terdengar suara tumpul. Wu Yan yang dalam keadaan tercekik hanya merasakan tenggorokannya mengendur. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, pilar cahaya hitam telah langsung menembus Li Xiong dari langit dan menekannya sampai ke Sky Severance Lake. Ledakan. Bumi meledak dan sungai akan rata. Kekuatan mengerikan itu sebanding dengan meteorit yang jatuh ke air. Permukaan air yang luas tenggelam dengan cepat dan lapisan gelombang dahsyat melonjak ke langit. Gelombang raksasa yang ganas membumbung ke langit dan gelombang kejut hitam yang sangat ganas melonjak ke segala arah. Permukaan air tenggelam ke dalam lubang besar. Bendungan dan menara kota di dekatnya langsung runtuh dan runtuh dari tengahnya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar cahaya hitam langsung menghantam Li Xiong ke dalam danau, menyebabkan air meledak dengan hebat. Saat aura agung menyebar, di air yang berjatuhan, sosok muda dengan cahaya hitam tebal yang melonjak di sekujur tubuhnya muncul di hadapan semua orang. Itu adalah sosok yang tidak kekar dan bahkan sedikit kurus. Garis luar sisi wajahnya tajam dan bersudut. Di antara alisnya, ada ketajaman seorang pemuda dan ketenangan yang luar biasa. Pola cahaya hitam samar yang menempel di tubuhnya bergoyang dan melonjak. Auranya kuat dan jahat. Saat ini, dia sedang berlutut di permukaan danau dengan satu lutut. Di bawah lututnya, ada sosok yang sangat lemah. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, semua orang dari sekte seni bela diri dan sekte lingyun melebarkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi kengerian dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan petir Li Xiong. Matanya hampir pecah dan wajahnya pucat. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulut Li Xiong dan kemudian diancerkan di danau. Sosok muda yang memancarkan aura dingin itu menempelkan lututnya ke dada Li Xiong. Dada Li Xiong tenggelam hingga tingkat yang sangat berlebihan. Tulang dadanya patah dan organ dalamnya pecah. Li Xiong menghadap ke atas dan matanya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan yang mendalam. Anda. 1345. Sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kata-katanya yang dingin dan sarkastik, disertai ombak yang bergulung-gulung, menggugah hati sanubaris semua orang. Seluruh dunia sepertinya terhenti. Semua orang dari Soaring Cloud Sek mengerutkan kening. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara orang-orang dari Marsial Sek gemetar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini? Ini Chuh Hen. Mata indah Zhao Qingcai membelalak. Tangannya menutupi mulutnya. Dia merasa pemandangan di depannya tidak nyata. Bukan hanya dia, tapi Qi Yuxing Yi, Wang Li, Qi Qi Anying dan yang lainnya juga merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, tangan petir Li Xiong tidak bisa bangun. Bukankah ini terlalu gila? Li Xiong adalah Master Sein King Realam, peringkat ke-36 dalam daftar Feng Shui. Beberapa saat yang lalu, Li Xiong masih menyiksa orang-orang dari Marsial Sek. Dalam sekejap mata, dia terjepit di danau oleh lutut Juh Hen. Gemuruh. Di atas langit, angin puyuh menyapu awan. Lebih dari selusin sosok muda muncul satu demi satu dalam formasi mesin terbang teleportasi yang indah. Namun, mereka semua tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Li Xiong, yang terbaring di air, seperti ikan tanpa oksigen. Matanya terbuka lebar, dan gelembung darah merah mengalir tak terkendali dari mulut dan hidungnya. Penampilannya yang tak berdaya telah kehilangan sikap haus darah dan arogan yang dia miliki beberapa saat yang lalu. Sepotong sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ini adalah kata-kata yang digunakan Li Xiong untuk menghina Uyian. Dalam sekejap mata, Juh Hen mengembalikannya ke pihak lain dalam bentuk aslinya. Kamu, wajah Li Xiong berubah saat dia menatap tajam ke wajah Juh Hen yang tenang dan tampan. Juh Hen sedikit memiringkan kepalanya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menekan lututnya dalam-dalam ketubuh Li Xiong, dan pada saat yang sama, meraih tenggorokan Li Xiong dengan satu tangan. Mereka yang membunuh, akan selalu dibunuh. Wajah Li Xiong berubah drastis saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh. Dia berjuang sekuat tenaga, seperti ikan yang tertangkap jaring. Orang-orang dari Soaring Cloud Sek juga terkejut. Mata Swift Light Divine Sword Kisi menjadi dingin saat dia berteriak dengan marah. Kamu berani. Retakan. Bersamaan dengan teguran keras Kisi, suara yang memekakan telinga membuat gendang telinga semua orang berkontraksi. Dalam sekejap, petir ungu yang menyilaukan menembus tenggorokan Li Xiong seperti pedang tajam. Siapa? Siapa? Baut petir ungu yang ganas dan ganas melesat di dalam air. Ekspresi Li Xiong, yang dipenuhi ketakutan, membeku selamanya. Darah yang menyebar seperti pewarna yang dilemparkan ke dalam air jernih, mewarnai air menjadi merah. Seorang Master Realm Saint King. Dia terbunuh dalam sekejap. Adegan ini sekali lagi mengejutkan hati semua orang yang hadir. Beraninya kamu, Kisi sangat marah. Matanya merah. Beraninya kamu membunuhnya. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah dia selesai berbicara, kobaran api Kisi naik, dan dia mengulurkan kedua telapak tangannya ke bawah. Aura pedang yang sangat dingin menyebar, dan kemudian aura pedang sepanjang 100 meter turun dari langit, menyapu niat membunuh yang tak ada habisnya saat menebas ke arah Chou Hen. Mati. Aura pedang besar menekan, dan permukaan danau besar itu runtuh. Chou Hen dengan dingin mengangkat matanya. Cahaya ungu tampak berkedip di matanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke permukaan air. Bang, terdengar suara keras. Segera, ombak besar membumbung ke langit dari sisi kiri dan kanan. Dua tirai air spektakuler mengjulang ke langit seperti binatang laut dalam raksasa. Kemudian, mereka berputar dan terjalin, berubah menjadi pilar air spiral yang megah. Bang. Kolom air spiral menghantam aura pedang raksasa secara langsung. Begitu keduanya bertabrakan, mereka tiba-tiba meledak di udara, memercikan gelombang air dan gelombang cahaya ke seluruh langit. Lingkaran gelombang air yang dahsyat bercampur dengan aura pedang yang tersebar-tersebar di langit. Ruang di sekitarnya berguncang dengan gelisah, dan orang-orang di sekitarnya terguncang dan terpaksa mundur. Orang terdekat adalah Hu Yan, yang hampir dibunuh oleh Li Xiong. Gelombang kejut tersebut membuatnya serasa seperti perahu kecil yang tenggelam dalam tsunami. Dia sudah terluka parah, dan dalam menghadapi akibat yang begitu dahsyat, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, pada saat ini, kekuatan telapak tangan lembut datang dari belakangnya, dan langsung mengimbangi semua dampaknya. Mata Hu Yan berbinar, dan dia buru-buru mencondongkan tubuh ke samping dan berseru kaget. Adik laki-laki Chu Han. Berdiri kokoh. Tatapan Chu Han tenang dan tegas. Detik berikutnya, setelah membantu Hu Yan menyelesaikan krisis, Chu Han melompat seperti aliran cahaya, dan seperti bila bayangan yang membela angin dan ombak, dia langsung terbang ke langit di atas danau keputus asaan langit. Berdengung. Segera setelah itu, aura hitam yang sangat kuat muncul dari tubuh Chu Han. Dia mengembunkan telapak tangannya di udara, dan tanda cahaya berbentuk sulur gelap muncul dari telapak tangannya. Krone cahaya dengan cepat terjalin, dan aura yang sangat tajam keluar. Pedang ilahi yang memancarkan aura kuno dan berkedip dengan tanda hijau tua segera muncul di tangan Chu Han. Apa itu? Hati setiap orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Aura yang berasal dari pedang dewa benar-benar menakutkan. Kisi tidak hanya mengerutkan kening, tetapi bahkan Yuan E, yang berdiri dengan bangga di langit di atas seni pengorbanan roh surgawi, sedikit menyipitkan matanya. Chu Han memegang pedang dewa rahasia dengan kedua tangannya, dan energi asal sejati yang kuat menyapu seperti badai. Aura hitam yang semakin kuat tersulut di tubuh pedang. Chu Han mengacungkan pedang dengan kekuatan untuk membelah langit. Weng, langit bergetar dan ruang terdistorsi. Aura pedang mengejutkan yang panjangnya seribu meter ditebas dari langit. Itu dengan kuat menghantam penghalang cahaya raksasa di atas pulau di tengah danau. Ledakan. Lingkungan sekitar berguncang, dan ombak besar membubung ke langit. Tirai lampu merah itu seperti lapisan cahaya atmosfer yang terkena cahaya ilahi dari luar langit. Tirai tipis besar bergetar hebat, dan seperti tirai air tebal, lapisan lingkaran cahaya menghilang. Kemudian, di bawah tatapan kaget dan penuh harapan dari sekte seni bela diri, dengan suara, bang, lapisan cahaya itu seperti gelembung raksasa yang meledak. Lingkaran cahaya merah darah yang besar menyapu seluruhnya, runtuh dan hancur. Pemandangan spektakuler itu seperti nebula yang meledak. Saat tirai raksasa itu meledak, kabut berdarah membubung ke langit, dan orang-orang dari sekte seni bela diri yang terperangkap di dalamnya segera merasa seolah-olah mereka telah melihat cahaya lagi. Api ilusi roh surgawi yang membakar tubuh mereka seperti air pasang surut, dan dengan cepat menghilang. Wajah mereka yang berlumuran darah menunjukkan kesurupan, seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Segera setelah seni pengorbanan roh surgawi dipatahkan, tanda misterius berwarna darah yang mengelilingi tubuh Yuan E juga dengan cepat meredup, dan kemudian bersembunyi di kehampaan, menghilang sepenuhnya. Ribuan pecahan berwarna darah runtuh di langit di atas danau Skyjue. Belenggu jaring surga yang menjebak orang-orang dari sekte seni bela diri langsung terkoyak. Orang-orang dari sekte Lingyun agak tidak percaya, dan mereka semua memandang sosok arogan asing di langit dengan heran. Namun, melihat orang-orang dari sekte seni bela diri yang telah terbebas dari situasi putus asa, ekspresi Yuan E ternyata sangat tenang. Bahkan ketika Li Xiong baru saja kehilangan nyawanya, dia tidak menunjukkan banyak emosi. Meskipun seni pengorbanan roh surgawi rusak, dan rencana sebelumnya hancur. Namun, Yuan E masih begitu tenang hingga menakutkan. Dia menatap acu-ta'acu pada pemuda yang menakjubkan itu, dan ekspresinya sedikit lucu dan sedikit penasaran. Siapa kamu? 1346. Sekte leluhur bela diri, Chu Hen. Suara agumnya menyapu bagaikan gelombang yang tak kasat mata, memengaruhi hati sanubari semua orang di danau ujung surga. Itu seperti kedatangan seorang raja, mengejutkan hati para murid Soaring Cloud Sek. Begitu dia muncul, dia telah membunuh Li Xiong, salah satu dari tiga jenius dari Soaring Cloud Sek. Selain itu, dia telah menghancurkan formasi pengorbanan roh surgawi dengan satu serangan, mengganggu rencana Yuan E yang dirancang dengan cermat. Kekuatan seorang Sein King mengejutkan semua orang yang hadir. Caranya yang cepat dan ganas dapat mengguncang gunung dan sungai. Bagi orang-orang dari Soaring Cloud Sek, penampilan Chu Hen benar-benar mengejutkan yang tidak mereka duga. Di mata mereka, satu-satunya orang yang dianggap serius oleh sekte marsial leluhur adalah Kiyu Singi, yang baru saja menerobos ke panggung Sein King. Selain dia, tidak ada orang lain yang mereka anggap serius. Tepat ketika Kiyu Singi terjebak dalam situasi tanpa harapan dan tidak bisa melepaskan diri, penampilan Chu Hen benar-benar menggemparkan. Chu Hen. Nama yang sangat asing. Dia bahkan tidak seakrab Wang Li, Pei Ye, dan Wu Yan. Melihat sosok muda yang memegang pedang rune hitam, wajah pedang legendaris cahaya cepat Kiyu Singi sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Namun, Chu Hen sepertinya tidak melihat kebencian Kiyu Singi. Tatapannya tertuju pada Yuan E, yang berada di atas pulau di tengah danau. Dibandingkan dengan kemarahan Kiyu Singi, Yuan E, yang telah merencanakan penghancuran teknik pengorbanan roh surgawi, sangatlah tenang. Haha, ini benar-benar mengejutkan, Yuan E mengangkat alisnya dan menatap Chu Hen dengan penuh minat. Kali ini, sekte marsial leluhur telah belajar menjadi pintar. Mereka sebenarnya menyembunyikan kartu truf sepertimu. Orang-orang dari sekte leluhur bela diri di pulau di bawah sedikit terkejut. Faktanya, keterkejutan yang mereka rasakan tidak kalah dengan orang-orang dari Soaring Cloud Sek. Meskipun Chu Hen sebelumnya telah mengalahkan Yang Zongkiau dari Klan 5 Elemen, hanya dalam beberapa hari, Chu Hen sekali lagi menyegarkan pemahaman semua orang tentang dirinya. Chu Hen berdiri di udara dengan pedang panjang di tangannya. Topan seperti kabut berputar di sekitar tubuhnya seperti nyala api hitam yang gelisah. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, membunuh hati seseorang, mengapa begitu kejam? Hehehe, senyum Yuan E penuh dengan ejekan. Sangat, saya hanya ingin menjarah budidaya mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, aku khawatir penampilanmu membuatku berubah pikiran. Mata Chu Hen menjadi dingin. Orang ini benar-benar kejam. Dalam perang suci ini, setelah budidaya mereka lumpuh, orang-orang dari sekte seni bela diri lebih buruk daripada anjing liar. Mereka berjuang di ambang kematian dan menjerit putus asa. Selamatkan nyawanya. Ini bukan kebaikan dari Soaring Cloud Sek. Merasakan aura yang semakin dingin dari Chu Hen, Yuan E masih memasang ekspresi lucu di wajahnya. Bukankah lebih baik bersembunyi diam-diam? Kenapa dia harus keluar untuk mati? Karenamu, hari ini, semua orang di sekte bela dirimu akan mati dalam kesedihan. Hahaha. Senyuman Yuan E membuat semua orang yang hadir bergidik. Itu seperti bayangan yang menyelimuti langit. Hehe. Namun, pada saat ini, Chu Hen juga mencibir. Belum pasti siapa yang akan mati. Oh. Yuan E berpura-pura terkejut dan menghina. Pada saat yang sama, kekuatan agung yang sebanding dengan gunung menekan. Ruangan itu sedikit bergetar dan danau di bawahnya tenggelam dalam-dalam. Wajah para murid sekte bela diri berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadap gunung Tai dan tidak bisa bernapas. Namun, tekanan dari tempat Chu Hen berdiri sepuluh kali lebih kuat daripada yang lain. Topan dingin yang menggigit itu seperti bila angin yang berputar, hampir mencabik-cabiknya. Menghadapi kekuatan ilahi Yuan E, pakaian Chu Hen berkibar, rambut hitamnya berkibar, dan wajahnya yang tampan dan tenang tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat pedang kaisar non-fase di tangannya tanpa tergesa-gesa. Bila pedangnya mengeluarkan suara bergetar yang bergema di udara, dan ujung pedangnya diarahkan ke Yuan E dari sekte Cloud Soaring. Bas, lingkaran pola pedang yang kuat muncul, dan semua topan dan bila angin di sekitarnya hancur. Wow! Aliran udara yang bergejolak menyapu ke bawah. Wajah semua orang berubah lagi, dan mereka semua memandang sosok muda kurus itu dengan kaget. Oh! Ayo bergerak! Aku bahkan tidak ingin tahu namamu. Momentum menghina terlihat sepenuhnya. Mengarahkan pedang ke orang. Provokasi. Provokasi yang paling menghina. Orang-orang dari Soaring Cloud Sek terkejut. Dalam kesan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan ujung pedang ke Yuan E. Ini bukan hanya tidak sopan, tapi juga merupakan penghinaan besar. Kemunculan adegan ini tiba-tiba membuat orang-orang dari sekte bela diri gelisah, dan darah mereka melonjak. Sepertinya abunya telah menyala kembali. Jiwa yang tadinya tertekan dan putus asa sepertinya telah terbangun. Semua orang mau tidak mau mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan memiliki dorongan yang besar untuk menerobos belenggu dan mengarahkan senjata tajam di tangan mereka ke arah musuh. Dia bahkan tidak ingin mengetahui namamu. Mendengar hal tersebut, kesombongan Yuan E langsung digagalkan. Dia tersenyum, dan senyumannya jauh lebih dingin dari sebelumnya. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Bunuh dia. Perintah segera mengumumkan kemarahan Yuan E. Iya. Para murid dari Soaring Cloud Sek segera menerima perintah tersebut, dan aura pembunuh yang kuat meledak. Banyak sosok seperti Serigala Ganas mengepung Cuhan dari segala arah. Angin dingin bersiul, dan arus dingin menusup tulang. Permukaan dan otian Jue di bawahnya bergelombang. Huff, pria bodoh, kisi tersenyum dingin. Tidak peduli seberapa kuat Cuhan, itu benar-benar mimpi bodoh jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan situasi dan menyelamatkan orang-orang dari Sekte Beladiri. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Beladiri hampir seperti sampah. Mereka semua menderita luka fisik dan mental yang parah, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat pedang untuk melawan. Menghadapi para ahli dari Soaring Cloud Sek yang menyerangnya dari segala arah, mata Cuhan menjadi dingin, dan dia langsung membalikkan tangannya dan mengangkat pedangnya. Aduh! Pedang kaisar tanpa bentuk segera berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang keluar dari telapak tangannya. Itu membentuk busur di kehampaan, dan kemudian cahaya hitam meledak. Dalam sekejap, cahaya hitam langsung terbang keluar dari cahaya hitam, dan bayangan pedang hitam yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Niat membunuh itu mati rasa, dan mengoyak angin dan udara. Bayangan pedang hitam yang memenuhi langit mengeluarkan sinar cahaya, seperti aurora, dan menyerang orang-orang dari Soaring Cloud Sek. Mendesis! Cii! Hujan darah merah memercik di langit, dan sekumpulan bila bayangan hitam menyapu tenggorokan musuh, dan menembus jantung mereka. Ah! Ceritan terus-menerus terdengar, dan sosok dari Soaring Cloud Sek jatuh dari langit satu demi satu, menabrak danau, dan membuat area tersebut menjadi merah. Puluhan orang tewas dalam sekejap. Cuhan mengangkat satu tangan, dan dengan dua jarinya, dia melambaikan tangannya. Bayangan pedang yang memenuhi langit segera melintas dan terjalin di sekelilingnya dengan kekuatan sepuluh ribu pedang kembali ke asal. Di bawah hujan darah, Cuhan sepenuhnya menunjukkan kekuatan raja, seperti dewa atau iblis. Tatapannya, yang seperti cahaya ilahi matahari, bertemu dengan Qiyu Singyi, Wang Li, dan murid sekte bela diri lainnya di pulau di tengah danau. Suaranya seperti guntur, dan mengguncang langit. 1347. Mereka yang menyinggung leluhur bela diri kita akan dibunuh tanpa ampun. Ledakan. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi, menyebabkan gelombang besar membumbung ke langit. Langit dipenuhi sinar pedang yang menyilaukan, menampilkan aura pembunuh yang dapat menghancurkan langit. Dalam sekejap, hati orang-orang dari sekte bela diri di pulau di bawah bergetar. Darah di tubuh mereka mulai mendidih dan setiap inci saraf mereka menjadi gelisah. Mata mereka dipenuhi amarah seolah hendak memuntahkan api. Berdengung. Aura kuat seorang penguasa berubah menjadi ritme takasat mata yang menyerbu pikiran setiap murid leluhur bela diri. Hati mereka sekali lagi terbangun oleh aura kekerasan dan pembunuhan di dalam hati mereka. Cuhen berdiri dengan bangga di udara. Kemanapun pandangannya tertuju, itu seperti api padang rumput yang menyulut darah orang banyak. Qiyu Singyi, Wang Li, Cikianying, Zhao Kingyi dan yang lainnya gemetar saat mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga kuku mereka menancap jauh di telapak tangan mereka. Wuss. Cuhen memegang pedang dewa hitam di tengah ribuan bayangan pedang. Dia mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya ke segala arah sambil mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Murid leluhur bela diri, dengarkan. Bunuh. Membunuh. Kemarahan dahsyat meletus dalam sekejap, seperti magma gunung berapi yang telah tertahan selama puluhan ribu tahun. Kemarahan yang tak tertahankan itu seperti tanah longsor yang menembus bendungan. Semua mata murid leluhur bela diri melonjak dengan niat membunuh merah. Membunuh. Teriak Kiyu Singyi. Wang Li, Zhao Kingyi, Zhao Kingcai. Serta Wu Yan, yang berada di sisi lain, meraung pada saat bersamaan. Membunuh. Semua murid marsial leluhur meraung serempak. Membunuh. Ledakan. Diiringi amukan tsunami, para murid leluhur bela diri yang dipenjara, di tengah danau keputus asaan langsung merobek, jaring, dan melepaskan diri dari belenggu. Seperti binatang buas yang telah dilepaskan dari kandangnya, mereka meledak dengan aura pembunuh seperti badai dan menyerang musuh Sekte Lingyun. Membunuh. Bajingan, giliran kita. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Darah tumpah ke langit saat kemarahan orang banyak meningkat. Orang-orang dari Sekte Lingyun tampak kejam dan wajah mereka dingin. Huff. Kru beraneka ragam ingin kembali. Impian yang luar biasa. Bersamaan dengan teriakan perang yang mengguncang bumi, kedua kelompok orang itu seperti kawanan binatang yang memperebutkan wilayah di padang rumput, bertabrakan secara langsung. Bang. Bang. Gelombang-gelombang kejut energi yang dahsyat dan dahsyat melonjak di udara. Pedang, tombak, pedang, dan tombak bertabrakan, menciptakan hujan bunga api. Pada saat ini, para murid Sekte Beladiri sudah berhati-hati. Mereka, yang telah memutuskan untuk menghentikan segala cara untuk mundur, mengabaikan hidup dan mati. Orang gila adalah yang paling menakutkan. Dalam menghadapi hidup dan mati, Marsial Zong tidak lagi memiliki keraguan. Masing-masing dari mereka sama gilanya dengan serigala ganas, menerkam dan menggigit. Biarpun tubuh mereka tertusuk senjata lawan, mereka tetap akan menggigit daging lawannya dengan ganas. Aku akan bertarung denganmu, seorang murid Wu Zong yang berlumuran darah dipukul di dada oleh musuh. Suara patah tulang dada mengubah fitur wajahnya. Huff. Sampah. Orang dari sekolah Ling Yun itu mencibir. Namun, saat dia selesai berbicara, orang dari sekolah Ling Yun mengungkapkan senyuman dingin. Dia mengulurkan tangannya dan dengan erat meraih bahu orang dari sekolah Ling Yun. Kemudian, dia menahan rasa sakit dan mengangkat kepalanya untuk membenturkan dahinya ke wajah orang itu dengan keras. Dengan, ledakan, yang keras, darah segar keluar dari dahi murid sekte bela diri dan mulut serta hidung murid sekolah Ling Yun. Murid sekolah Ling Yun itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka lawan akan melakukan tindakan seperti itu. Sebelum dia sempat bereaksi, sebilah pedang dingin yang sangat tajam diam-diam menebas tenggorokannya. Siapa sampahnya? Perhatikan baik-baik ayah ini. Merasa. Suara daging yang dipotong dengan tergesa-gesa menyebabkan pupil murid sekolah Ling Yun menyusut hingga seukuran jarum. Cahaya dingin muncul di telapak tangannya dan diam-diam berlumuran darah. Cairan hangat keluar seperti air mancur. Murid sekolah Ling Yun itu seperti seekor burung dengan sayap patah, jatuh tanpa daya dari langit ke dalam danau, mengeluarkan semburan darah. Jelas sekali bahwa orang-orang di sekolah Ling Yun tidak terbiasa dengan serangan sembrono Marsial Song yang tiba-tiba. Mereka, yang lengah, langsung dibubarkan oleh Marsial Song dan serangkaian pertempuran kacau pun meletus. Transformasi lima elemen. Sepuluh jari kiyu singi menyilang dan gelombang kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Lima sinar cahaya dengan warna berbeda menyebar dari bawah kakinya. Ketika sinar cahaya meluas hingga jarak seribu kaki, ujung dari lima sinar cahaya dengan cepat terhubung dari kepala ke ekor dan membentuk formasi lima elemen yang berwarna-warni dan indah. Pada saat berikutnya, formasi tersebut memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Semua murid sekolah Ling Yun yang berada dalam formasi ditembus oleh pancaran cahaya lima warna. Ah! Sinar cahaya tanpa ampun itu seperti duri tajam. Dalam jeritan singkat sepersekian detik, puluhan murid sekolah Ling Yun langsung terbunuh. Huff! Sialan! Ketika pedang dewa cahaya cepat kisi melihat ini, wajahnya melonjak dengan rasa dingin yang pekat. Dia dengan dingin melirik ke arah kiyu singi yang sedang melakukan pembunuhan besar-besaran dan kemudian mengalihkan pandangannya ke cuhen yang mengambang di kehampaan. Kemudian, dia mengembunkan salah satu tangannya dan seberkas cahaya listrik segera muncul di telapak tangannya. Aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Setelah mengatakan itu, kisi hendak menyerang. Namun, pada saat ini, suara Yuan E yang dingin dan tanpa emosi terdengar. Hidup orang ini adalah milikku. Begitu dia mengatakan ini, mata kisi menyipit dan dia langsung mencibir. Dia segera menarik pedangnya dan bergegas menuju kiyu singi. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengambil nyawa orang lain. Pedang tajam itu menyapu langit seperti cahaya listrik yang menyilaukan menembus langit. Kemudian, sinar pedang pelangi hijauki berbentuk cincin terjalin di sekitar kiyu singi, langsung memblokir semua rute pelariannya. Bagaimana sampah sepertimu bisa menahan pedangku? Hah! Mata kiyu singi dingin dan kekuatan batin sejati di rumah ungunya melonjak terus-menerus. Di saat yang sama, pola pentagram kecil segera muncul di bawah kakinya. Setiap sudut pola pentagram berhubungan dengan lima kata, emas, kayu, air, api, dan tanah. Kemudian, perisai melingkar muncul di sekitar kiyu singi. Perisai lima elemen. Bang, bang, bang. Pedang ki yang tanpa ampun dan sangat dingin itu seperti bila angin berbentuk cincin, terus-menerus mengenai permukaan perisai. Perisai melingkar itu dengan cepat penyok, seperti gelembung yang terkompresi. Meskipun perisainya tampak rapuh seperti selembar kertas tipis, tidak ada keraguan bahwa kemampuan bertahan perisai lima elemen sangat kuat. Di bawah serangan terus-menerus, meskipun kilau perisai lima elemen jelas meredup, namun tetap tidak dapat dipatahkan. Tubuh suci lima elemen. Mata kisi melonjak karena kedinginan, dan niat membunuh di antara alisnya semakin meningkat. Huff, jadi bagaimana jika kamu memiliki tubuh suci lima elemen? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan al-kait. Aduh! Langit sedikit bergetar, dan cahaya pedang berbentuk busur menyapu langit seperti bulan sabit. Itu menyapu kekuatan langit yang sangat tajam dan sekali lagi mengenai kiyu singi. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit, dan perisai lima elemen di luar tubuh kiyu singi hancur dengan suara bang, seperti gelembung pecah yang berayun sembarangan. Kemudian, serangan pedang ki berbentuk busur tidak melemah, dan mendarat dengan kokoh di tubuh kiyu singi. Hai! Saat daging di dadanya terbelah, serangkaian darah muncrat, kiyu singi langsung terlempar ke udara, seperti batu berat yang menghantam danau dalam di bawahnya, memercikkan air kemana-mana. Bagaimanapun, dia baru saja memasuki alam Saint King. Di sisi lain, pedang ilahi cahaya cepat kisi telah mencapai alam orde kedua Saint King. Kesenjangan kekuatan yang jelas membuat kiyu singi dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Huff, hal yang tidak berguna. Aku akan mengakhiri hidup murahanmu sekarang. Kisi menunjukkan cibiran menghina, dan pedang listrik di tangannya bersinar cemerlang. Momentum pedang yang tak tertandingi langsung menyelimuti kiyu singi di danau di bawah. Air tempat kiyu singi berada tiba-tiba dipotong menjadi kelopak bunga raksasa oleh pedang kitajam yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan pedang yang terlihat jelas seperti hiu ganas di perairan dalam. Pupil kiyu singi sedikit menyusut, dan aura bahaya yang kental melonjak ke arahnya. Pada saat ini, bola air dengan diameter lebih dari 10 meter tiba-tiba naik ke udara, langsung melilit kiyu singi, dan menariknya keluar dari air yang diselimuti oleh pedang ki. Kemudian, Wang Li muncul di tengah pertarungan antara keduanya. Kakak senior kiyu, biarkan aku membantumu. Saya juga, suara wanita yang dingin mengikuti, dan Cikianying juga melintas ke sisi lain kiyu singi. Intervensi Wang Li yang tepat waktu sedikit memperlambat situasi kiyu singi. Yang terakhir tidak bisa menahan nafas lega. Senyuman kisi menjadi semakin menghina. Hehehe, ada apa dengan leluhur bela diri ini? Alam Sein King dan dua penggarap alam keabadian kuno berpikir mereka bisa berurusan dengan saya. Huff, jangan sombong terlalu dini. Mata Wang Li bersinar dengan tekat, dan dia berteriak dengan dingin. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu ilusi yang sebenarnya. Petik 2. Tubuh suci seribu ilusi. Asteris Wang. Gelombang kekuatan yang kuat dengan cepat menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap, ruang tempat kisi segera berubah menjadi keadaan seperti mimpi. Cahaya antara langit dan bumi dengan cepat menyatu dan melebur. Kebisingan di sekitar dan teriakan perang juga tampak memudar. Kisi tampak terisolasi di ruang mandiri. Hehehe, sepertinya ini sedikit menarik. Kisi tidak hanya tidak panik, tapi malah menantikannya. Sebaliknya, Wang Li dan yang lainnya lebih berhati-hati. Dia bertukar pandang dengan Cikianying di sisi lain, dan keduanya menganggup dan berkata serempak, pergi. Asteris Siu. Dengan kilatan cahaya, Cikianying langsung menghilang, dan dalam sekejap mata, dia langsung bergegas ke area di atas kisi, dan pada saat yang sama, beberapa jarum tipis diam-diam muncul di antara jari-jarinya. Dengan lambayan pergelangan tangannya, kilatan dingin jarum perak melesat ke beberapa titik vital di tubuh Kisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kisi secara alami tidak menaruh perhatian pada metode lawannya. Krik tidak penting. Mengatakan demikian, cahaya pedang menyala, dan lingkaran pedang setengah busur muncul di depannya, menghancurkan semua jarum perak yang terbang ke arahnya. Di saat yang sama, bayangan hitam muncul di belakang Kisi. Sepasang telapak tangan yang dipenuhi truyuan segera terentang dari bayangan hitam. Mata Kisi menyipit dengan dingin, dan dia menebas dengan pedangnya. Bermain trik. Asteris Zeng. Cahaya pedang yang sombong secara langsung membelah bayangan hitam menjadi dua, membelahnya menjadi dua bagian dari tengah. Namun, yang mengejutkan semua orang, tidak ada seorang pun yang bersembunyi di balik bayangan hitam. Kedua lengan itu benar-benar melewati energi pedang, menerkam ke arah Kisi, dan dengan kuat menekan bahunya. Hah. Kisi sedikit mengernyit, dan sebelum dia bisa bereaksi, kedua lengan yang menekan bahunya berubah menjadi dua tanda aneh. Rune mengalir di bahu Kisi, dan segera berubah menjadi dua rantai besi gelap dan dingin. Rantai besi itu dengan cepat mengencang, dan seperti ular piton, mereka melilit Kisi dengan erat. Teknik pembatasan mengikat. Suara berat Wangli terdengar dari segala arah ke telinga Kisi. Bersamaan dengan kata-katanya, pancaran cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar di udara yang ilusi dan kabur. Saat cahaya kemasan bergerak, dengan cepat berubah menjadi paku yang besar dan tajam. Asteris siapa? Siapa? Satu demi satu, paku emas dingin menembus bahu, paha, dan kaki Kisi, dengan kuat memakukannya ke tanah. Asteris bas. Aura, yang stabil seperti gunung, sepertinya telah menstabilkan seluruh ruang ilusi. Kisi gemetar saat dia mengangkat lengannya, dan senyuman gila muncul di wajahnya. He he, aku tidak bisa bergerak. Asteris berak. Asteris pada saat yang sama, bola air meledak di langit, dan air terciprat kemana-mana. Kiyu singi secara langsung melepaskan aura ilahi yang mengejutkan. Asteris gemuruh, Asteris. Suara guntur menggelegar bergema ke segala arah. Di ruang ilusi yang ilusi dan kabur, cahaya suci tujuh warna tiba-tiba bersinar seperti awan ilahi. Niat membunuh destruktif yang sangat kuat ditekan, diikuti oleh pedang yang membelah langit yang bersinar dengan cahaya cian, menembus pelangi ilahi. Kapak raksasa itu lebarnya lebih dari seratus kaki, dan ditutupi dengan tanda petir yang menyelaukan. Seni rahasia timur yang misterius. Teriak Kiyu singi, dan aura mengerikan membubung ke langit. Segera, sosok raksasa muncul di belakangnya. Raksasa, yang melepaskan kekuatan bintang, langsung memegang kapak raksasa dengan kedua tangannya, dan menebas swift light divine sword milik Kishi. Cahaya puncak hijau tujuh warna, luka langit dan bumi. Asteris berak. Asteris ledakan. Gelombang kejut dahsyat yang terus-menerus mengguncang langit dan bumi menyapu ke segala arah, dan seluruh danotianjue benar-benar berada dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Grandmaster Seni Bela Diri, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Selain itu, Sekte Lingyun pasti tidak akan membiarkan orang-orang dari Grandmaster Seni Bela Diri pergi. Berbagai jenis Seni Bela Diri yang kuat bertabrakan, dan dampak dari banyak keterampilan unik yang menakutkan meledak di langit. Alam semesta berada dalam kekacauan, dan langit diwarnai merah darah. Teriakan perang bergema di langit dan bumi, dan menyebar hingga ribuan mil. Dalam pertempuran kacau ini, Chu Hen dan Yuan E seperti jenderal dari dua pasukan, saling berhadapan. Sikap mereka yang acu tak acu dan tenang membuat mereka seolah-olah tidak terlibat dalam pertempuran. Pada saat ini, bibir Yuan E melengkung, dan dia sedikit mengangkat tangannya, tetapi memberi isyarat, tolong, kepada Chu Hen. Berdasarkan fakta bahwa kamu membunuh Li Xiong dengan satu gerakan, kamu memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Asteris Zeng Saat dia selesai berbicara, mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia menggerakkan salah satu telapak tangannya. Asteris Swoosh, Asteris Pedang Dewarune Hitam di telapak tangannya segera meledak, dan menembus dada beberapa murid Sekte Lingyun. Saat pedang itu berlumuran darah, pedang itu menyeret aliran pola pedang yang mengalir ke atas dan ke bawah, dan menebas Yuan E. 1348 Wus! Pertarungan sengit akan segera dimulai. Pedang ilahi Rune yang terjalin dengan sekumpulan cahaya hitam aneh menembus dada beberapa murid Sekte Lingyun, dan segera menyeret momentum pedang yang sangat kuat untuk menyerang Yuan E. Mata pria itu menjadi dingin, dan sepuluh jarinya menegang. Berdengung. Dengan erangan berat, pedang ilahi hitam yang segera terbang dan terus menghalangi di depan tirai cahaya emas berbentuk busur. Yuan E berdiri di balik tirai tipis, dan ada sedikit niat membunuh di antara alisnya. Huff! Hanya itu yang kamu punya. Sebelum dia selesai berbicara, tandai jatua di tubuh pedang berkedip-kedip, dan bayangan muncul di udara. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Chu Hen, yang berada ratusan meter jauhnya beberapa detik yang lalu, sebenarnya telah melintas di depan lawannya. Mata Yuan E sedikit menyipit. Saat berikutnya, Chu Hen memegang gagang pedang di satu tangan. Pada saat yang sama, gelombang udara hitam yang sangat kuat dan dahsyat naik ke langit. Pedang Dewa Rune hitam itu bagaikan nyala api yang membara. Di bawah belitan cahaya pedang yang terkondensasi, bilahnya langsung menembus layar cahaya keemasan dan menusuk ke tenggorokan Yuan E. Wajah Yuan E dingin. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan jari telunjuk serta jari tengahnya terentang seperti kilat. Suara mendesing. Ada sedikit riak udara di udara, dan kedua jari Yuan E dengan akurat menjepit ujung tajam pedang. Chu Hen memutar pergelangan tangannya, dan pedang tajam itu terayun secara horizontal. Yuan E sedikit condong ke samping, dan pedang dingin itu dengan cepat memotong tenggorokan lawannya. Sambil menghindari serangan sengit Chu Hen, Yuan E mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Sekelompok cahaya kemasan berbentuk riak berputar cepat di telapak tangannya. Fluktuasi kekuatan yang sangat dahsyat menyebabkan ruangan bergetar samar. Telapak tangan tiangang. Yuan E membuka mulutnya dan berteriak, tapi suaranya seperti guntur yang menusuk telinga. Chu Hen tidak takut sama sekali, dan juga mengangkat telapak tangan kirinya untuk menghadapi serangan itu. Wus! Serangkaian petir ungu manik, seperti naga bertanduk, berkeliaran di sekitar telapak tangan dan lengannya, menyilaukan dan kuat. Bang! Telapak tangan keduanya bertabrakan, dan guncangan hebatnya seperti benturan batu besar. Lingkaran cahaya padat bermekaran dari dalam, dan gempa susulan berwarna emas dan ungu menyebar. Dampak yang sangat kuat yang berasal dari Yuan E langsung mengguncang Chu Hen dan mengirimnya terbang mundur. Huff! Raja Suci Orde pertama yang sepele berani memprovokasiku. Yuan E, yang berada di atas angin, mencibir dengan arogan. Mata Chu Hen menjadi gelap saat dia mundur. Dia menenangkan dirinya sambil membubarkan kekuatan gelap yang menyerang tubuhnya. Siu! Di saat yang sama, semburan suara angin dingin terdengar dari kedua sisi. Dua ahli Soaring Cloud Sek dengan aura jahat langsung mengangkat pedang mereka dan menebas Chu Hen. Mati! Membunuh! Sabreki mereka ganas dan sangat tajam. Seolah-olah mereka ingin menebas Chu Hen dengan pedang mereka. Namun, dalam menghadapi dua serangan itu, Chu Hen bahkan tidak mengedipkan mata. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan pedang Dewa Rune Hitam meledak dengan cahaya dingin. Kis, dengan suara yang tajam, mata orang di sebelah kiri menyusut tajam. Sebelum pisau tajam di tangannya bisa menyentuh Chu Hen, tenggorokannya telah tertusuk oleh pedang Dewa. Dengan satu pukulan, Chu Hen mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke pedang orang di sebelah kanan. Ruangan itu bergetar, dan cahaya pedang berbentuk busur menyapu. Di saat yang sama ketika pedang musuh dipatahkan, cahaya pedang terpantul di wajah ketakutan lawan. Chi, darah berceceran, dan orang lain dipenggal. Tepat pada saat Chu Hen membunuh dua orang dengan cara yang menggelegar, tekanan seperti gunung yang agung segera menyelimutinya. Saat kamu bertarung denganku, tolong lihat ke depanmu. Saat kata-kata arogan dan dingin memasuki telinganya, Chu Hen mengangkat matanya dan melihat Yuan Ae berdiri dengan bangga di atas kepalanya. Sinar cahaya kemasan mengelilingi tubuhnya. Yuan Ae mengangkat telapak tangannya, dan gelombang energi dahsyat yang menyebabkan jantung seseorang berdebar dengan cepat tumpang tindih. Berdengung. Cahaya menyilaukan menyinari, menyinari fitur wajah Chu Hen yang tampan dan tegas. Disertai getaran yang kuat, seberkas cahaya kemasan bersihul seperti sinar ilahi. Di dalam pancaran cahaya, sepertinya ada seekor naga yang mengaum. Kekuatan mengerikan itu hancur dan menghantam tubuh Chu Hen dengan kuat. Bang! Sinar cahaya kemasan, yang menyebabkan sekeliling bergetar, langsung menjatuhkan Chu Hen dari langit, dan seberkas cahaya lurus menghantam Danau Tianjue di bawah. Sungai itu pecah, dan ombak besar membubung ke langit. Permukaan danau yang luas itu tenggelam tajam ke segala arah, seolah-olah terkena meteorit. Lapisan ombak tersapu, tingginya mencapai ribuan meter, dan banyak bangunan kuno di permukaan air runtuh. Kekuatan alam Raja Suci Orde ketiga. Mengerikan sekali. Wajah semua orang menjadi gelap. Orang-orang dari Soaring Cloud Sek mencibir sinis. Yuan E menatap dengan dingin ke arah air yang berjatuhan dengan deras di bawah dan berkata dengan nada menghina. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tapi saat suaranya jatuh, cahaya ungu yang aneh dan menyilaukan tiba-tiba muncul di air di bawah. Garis cahaya ungu dengan cepat menyimpang, seperti jaring laba-laba raksasa yang sangat tidak beraturan. Boom! Guntur bergemuruh, dan puluhan ribu burung menangis. Kilatan petir ungu yang kuat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, mengalir melintasi langit. Cici! Pilar petir itu seperti naga dan ular piton listrik yang keluar dari laut, memancarkan aura kehancuran yang sangat mengerikan. Kemudian, seperti dewa petir kuno, sesosok tiba-tiba keluar dari air, menyeret ribuan kesengsaraan petir menuju Yuan-e di langit. Momentumnya sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Siapa yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mata cuhen berkedip-kedip dengan kilat, dan tangan kirinya, yang ditutupi busur petir, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan surga. Saat dia mengepalkan tinjunya, tanaman merambat listrik yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, terjalin satu sama lain dan berubah menjadi naga petir yang ganas. Seperti yang kamu lihat, wajah Yuan-e menunjukkan sedikit ejekan, dan dia langsung mengangkat telapak tangannya untuk menghadapinya. Berdengung. Kekuatan batin sejati yang perkasa segera terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan biduk surgawi, yang sebanding dengan telapak tangan raksasa Buddha, menghadap langsung kenaga petir ungu. Ledakan. Bang. Begitu dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, ia segera meledakkan langit, dan dampak kekerasannya hampir menghancurkan langit dan bumi. Petir yang meledak di langit seperti matahari bundar, dan kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Semua orang yang dekat dengan pertarungan antara keduanya terguncang hingga darah mereka mendidih, dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Saat kekuatan telapak tangan Yuan-e menghancurkan naga petir itu, seberkas cahaya yang mengalir seterang bintang menembus bagian depan dan belakang telapak tangan raksasa itu. Segel catur bintang. Suara mendesing. Seberkas cahaya mengalir melintasi langit, seperti cahaya ilahi yang melewati miliaran bidang bintang. Dikelilingi serat optik tipis, pancaran cahaya bintang tiba-tiba menjadi jelas di bawah pantulan mata Yuan-e. Bechenjue, gumam Yuan-e dengan suara rendah. Bang! Sinar cahaya yang sangat tajam menghantam tubuh Yuan-e, disertai dengan ledakan yang sangat dahsyat, dan lingkaran cahaya besar menyebar secara vertikal. 1349 Bang! Gelombang kejut yang sangat besar melonjak di void, dan Magnificent Star Jade yang sangat indah itu seperti nebula halo yang mekar. Mata Yuan-e sedikit menggelap, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai teknik terkuat dari Akademi Puncak Bechen dari Sekte Beladiri, dia tentu pernah mendengarnya. Namun, yang membuatnya tercengang adalah kekuatan Magnificent Star Jade ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dampak yang kuat menyebabkan ruang di sekitar Yuan-e menunjukkan distorsi yang hebat, dan kekuatan yang terkonsentrasi benar-benar menembus pertahanan eksternal Yuan-e. Swash! 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 Segera setelah itu, ada beberapa anak panah cahaya menyilaukan yang menembus udara. Beberapa Magnificent Star Jade berturut-turut, seperti aurora yang melewati langit berbintang yang luas, menyeret jejak cahaya yang panjang, dan menyerang berbagai titik vital Yuan-e. Mereka secepat angin dan secepat kilat. Yuan-e sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan penetrasi yang kuat yang datang dari Magnificent Star Jade. Gelombang kekuatan batas garis darah melonjak di tubuhnya seperti magma vulkanik, langsung meletus. Tubuh Suci Surgawi. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang sangat kuat itu seperti kecemerlangan bintang-bintang, dan lapisan kecemerlangan seperti api suci menyala di sekitar tubuh Yuan-e. Seluruh tubuh Yuan-e tiba-tiba menjadi cerah seperti kaca, dan setiap inci daging dan darahnya tampak terbenam dalam cahaya ilahi. Di saat yang sama, pola cahaya yang menempel di sekujur tubuhnya langsung berubah menjadi baju besi emas. Armornya luar biasa, dan momentumnya sangat dingin, seperti jenderal ilahi yang mendominasi. Berdengung. Bahkan baju besi yang menutupi tubuh Yuan-e bersinar dengan busur cahaya yang menyilaukan, dan semua Magnificent Star Jade yang datang meledak ke arahnya meledak berkeping-keping kurang dari 10 meter darinya. Bang-bang-bang. Satu demi satu, gelombang udara yang sangat kacau meledak di dalam kehampaan, dan gelombang kejut cahaya yang menyebar menyebabkan ruang dalam radius beberapa ratus meter berguncang dengan tidak nyaman. Huff, Hanya alam Raja Suci Orde pertama yang bisa membuatku menggunakan kekuatan-kekuatan batas garis darah, kamu harusnya bangga. Begitu kata-katanya jatuh, Yuan-e langsung bergegas keluar. Gelombang api mengelilingi tubuhnya, dan aura agungnya seperti meteorit yang melintasi langit. Di saat yang sama, sosok gesit dan ganas yang dikelilingi oleh petir ungu melesat melintasi langit. Jalinan petir itu seperti ular piton petir yang menjulurkan lidahnya yang panjang. Aura yang satu mengguncang langit, sementara mata yang lain bersinar dengan kilat. Kedua belah pihak seperti dua binatang buas yang dapat mengoyak langit dan membelah bumi, bertabrakan secara langsung. Hai. Konfrontasi yang intens menyebabkan dunia berubah warna dan sungai berguncang. Konfrontasi frontal antara para penguasa Saint King Realm dapat digambarkan sebagai perubahan dramatis. Menghadapi serangan kuat Yuan Ae, jenius nomor satu dari sekte Lingyun, Chu Hen sama sekali tidak takut. Bukan saja dia tidak menghindari serangan itu, dia bahkan menghadapinya secara langsung tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Energi kekerasan menyebar ke segala arah. Keduanya bertarung dalam kehampaan hingga ke area danau. Gelombang kejut melonjak ke langit, dan gelombang liar bertumpuk satu sama lain. Bendungan megah dan jembatan panjang runtuh satu demi satu, dan lapisan menara kota kuno tertutup retakan. Setelah pertempuran antara Chu Hen dan Yuan Ae, pertempuran antara kedua sekte juga meletus dengan kekuatan penuh. Kegilaan para murid sekte bela diri seperti pedang badai yang menembus jauh ke dalam perut. Masing-masing dari mereka sama ganasnya dengan binatang jahat yang haus darah. Matanya merah karena membunuh. Kemarahannya melonjak ke langit. Membunuh. Untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Mereka bersumpah untuk bertarung sampai mati. Itu adalah pertarungan sampai mati. Tidak ada suara air mengalir di Danau Tianjue, hanya hujan darah yang terlihat di langit. Heh, aku dapat satu lagi. Wu Yan, yang berlumuran darah, memiliki aura yang sangat ganas dan menakutkan. Meskipun dia baru saja terluka para oleh tangan petir Li Xiong, pada saat ini, Wu Yan seperti monster yang tidak mengenal rasa sakit. Dia memegang pedang unik di tangannya yang memancarkan aura aneh. Musuh manapun yang terkena pedang akan segera membatu. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan Wu Yan, dia dengan panik menuai nyawa musuh di kerumunan. Dia dipenuhi luka. Darahnya sendiri dan darah musuh sudah lama tidak bisa dibedakan. Cairan merah cerah menari-nari di ujung pedang, menciptakan keindahan menawan yang berbeda. Suara mendesing. Suara hembusan angin sangat tajam. Panah Yuan sejati yang tampak seperti pita cahaya terus-menerus menembus tenggorokan dan hati musuh. Ning Yu, pembunuh terbaik di daftar bela diri surga sekte bela diri. Dia sudah lama bersembunyi di sudut gelap gedung yang rusak. Sebuah panah indah yang memancarkan niat membunuh dingin yang tak terbatas ditempatkan di lengan kirinya dengan cara yang sangat stabil. Jari telunjuk tangan kanannya dengan ringan menekan pelatuknya. Setiap kali anak panah ditembakkan, murid dari sekte Ling Yun pasti akan mati. Kejam. Dingin. Tenang dan tak kenal takut. Wajah cantik Ning Yu yang berlumuran darah tidak memiliki emosi apapun saat ini. Dibandingkan saat dia tidak berdaya di hutan, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi seorang pemburu dan pembunuh. Bang. Tiba-tiba, gempa susulan yang sangat dahsyat dan dahsyat melonjak ke langit. Momentum pedang dingin menusuk tak berujung tersapu dengan momentum yang bisa menyapu segala arah. Tebasan cahaya suci. Area yang awalnya tertutup kegelapan dengan cepat terkoyak oleh cahaya pedang yang menyilaukan. Ketiga sosok yang tampak dalam keadaan menyedihkan semuanya dengan cepat mundur. He he, hanya dengan kalian bertiga, kamu ingin mengalahkanku, Kisi. Kamu pasti sedang bermimpi. Ejekan menghina dan kata-kata arogan keluar dari mulut Swift Light Godly Swat Kisi. Saat suaranya turun, Kisi mengangkat tangannya dan mengangkat pedangnya. Ujung pedangnya mengarah ke langit, dan cahaya pedang menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di kehampaan. Cahaya suci merobek malam. Swash, swash, swash. Cahaya pedang yang sangat tajam itu seperti sinar cahaya pertama di malam yang gelap. Ekspresi ketiga orang yang mundur berubah drastis. Cahaya pedang tanpa ampun dengan cepat menyerang mereka. Tubuh Wang Li dan Cikianying gemetar dan mereka mengeluarkan setegup darah. Wajah Kiyu Singyi juga pucat dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Di saat yang sama, teknik membunuh Kisi secara langsung membentuk serangan area of effect. Banyak murid sekte marsial leluhur yang berada di dekat pertempuran terkena sinar cahaya dan mati seketika. Siapa yang bisa menghentikanku? Kisi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi di langit, tapi tak seorang pun dari sekte leluhur bela diri bisa menghentikannya. Bahkan jika Kiyu Singyi, Wang Li dan Cikianying bekerja sama dan menggunakan teknik pembunuhan ilusi, mereka tidak akan bisa melukainya sama sekali. Setelah mengatakan itu, Kisi segera bergegas ke pertempuran yang kacau dan membunuh murid sekte marsial leluhur dengan panik. Berengsek! Kiyu Singyi sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan menelan darah yang mengalir di tenggorokannya. Kemudian, dia berteriak dengan suara yang dalam, lagi. Wang Li dan Cikianying menganggup dan mereka bertiga bergegas menuju Kisi lagi. Namun, Kisi sepertinya tidak terburu-buru untuk menyingkirkan mereka bertiga terlebih dahulu. Sementara dia dengan tenang menghadapi mereka bertiga, dia menggunakan metode paling kejam untuk membunuh murid sekte marsial leluhur lainnya. Dibandingkan dengan Kiyu Singyi dan dua lainnya, murid sekte leluhur bela diri lainnya bahkan tidak dapat menahan setengah dari serangan Kisi. Tanpa kecuali, semuanya terbunuh dengan satu serangan pedang. Terlebih lagi, kematian mereka sangat tragis. Heh, Kisi mencibir dan memandang Kiyu Singyi yang marah dan dua lainnya dengan jijik. Aku suka melihat ekspresi bodohmu saat kamu marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jangan khawatir, aku akan membunuh semua orang tidak berguna ini sebelum aku berurusan denganmu. Berdasarkan penampilanmu tadi, aku akan memberimu hak untuk hidup sampai akhir. Hahaha. Tubuh Kisi dipenuhi dengan kegilaan yang hampir tidak wajar. Namun, dengan partisipasinya dalam pertempuran, kemarahan sekte leluhur bela diri dengan cepat padam. Sudah ada perbedaan besar dalam keseluruhan kekuatan kedua sekte. Ada batasnya untuk melawan dengan tekat untuk mati. Tidak peduli seberapa ganasnya serigala yang marah, mereka tetap bukan tandingan harimau yang menakutkan. Serangan balik sekte marsial leluhur dengan cepat dihentikan. Sekali lagi, semua orang terjebak dalam rawa dan itu sangat sulit. Terutama ketika Kiyu Singyi dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Kisi, hal itu mempercepat situasi kekalahan sekte leluhur bela diri. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Kisi adalah Chuhen. Namun, pada saat itu, Chuhen sedang menghadapi orang terkuat di sekte Lingyun, Yuan E. Situasinya seperti malam yang gelap. Kegelapan tak berujung mulai menyelimuti mereka seperti jurang maut, melahap harapan semua orang di sekte marsial leluhur. Bang! Setelah tabrakan kekuatan yang sangat ganas, disertai dengan pola cahaya topan yang mengamuk, Chuhen, yang diselimuti petir ungu, dan Yuan E, yang mengenakan baju perang, keduanya mundur. Petir ungu yang tak terkendali itu sangat luar biasa. Mata dingin Chuhen miring saat dia melihat Kisi yang bahkan tidak perlu menumpahkan setetes darah pun. Di antara alisnya, banyak rasa dingin yang muncul. Zeng! Pedang Dewa Rune hitam di tangannya mengeluarkan suara bergetar dan hendak terbang menuju Kisi. Namun, sebelum Chuhen bisa bergerak, sosok yang mengesankan dan kuat melintas dan segera menghalangi jalannya. Saat bertarung denganku, yang terbaik adalah tidak mempedulikan orang lain. Yuan E mencibir dengan arogan. Mata Chuhen menjadi gelap. Bukan saja dia tidak punya niat untuk berhenti, pedang suci di tangannya bersinar terang. Garis-garis pola cahaya kuno berenang ke atas dan ke bawah bilah pedang, dan bilahnya diarahkan ke Yuan E. Pedang ini tampak biasa saja dan biasa-biasa saja. Itu bahkan tidak membangkitkan ritme udara. Namun, wajah Yuan E menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Akhirnya, ini sedikit lumayan. Api ilahi yang menyelimuti Yuan E dengan cepat berkumpul di pelukannya. Dalam sekejap, telapak tangannya tampak terangkat dengan cahaya ilahi. Dia mengulurkan telapak tangannya untuk bertemu dengan pedang Chuhen. Pada saat pedang dan telapak tangan bertemu, terdengar ledakan keras. Kekuatan dahsyat yang meletus di antara keduanya seperti semburan gunung dan tsunami. Gelombang udara hitam tak berujung bercampur dengan cahaya keemasan menderu. Langit bergetar, dan warnanya berubah ke segala arah. Kekuatan telapak tangan Yuan E seperti lapisan layar cahaya, dengan kuat memenjarakan pedang ilahi di telapak tangan Chuhen di tempatnya. Namun di detik berikutnya, petir umuh seperti naga dengan cepat melilit pedang, dan pedang Dewa Rune hitam segera berubah menjadi pedang guntur. Ciii! Seperti menembus langit, pedang guntur yang cemerlang langsung menembus telapak tangan Yuan E dan menusuk ke tenggorokannya. Murid Yuan E sedikit menyusut. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di hadapan pedang fatal Chuhen, Yuan E tidak mengelak. Sebaliknya, dia mengulurkan kelima jarinya dan meraih pedang itu dengan tangan kosong. Berdengung. Fluktuasi kekuatan yang hebat seperti riak di permukaan air, menyebar tanpa batas. Pedang Dewa Rune hitam yang bergoyang dengan petir ungu berhenti kurang dari 10 cm dari tenggorokan Yuan E. Sudut mata Chuhen menyipit. Dia melihat Yuan E memegang bagian pedang dengan satu tangan, dan tinju yang menyelaukan muncul di lengannya entah dari mana. Tinju itu seperti sepasang cakar di telapak tangan dan lengannya. Ada duri tajam di buku-buku jarinya. Gulungan rahasia Rune yang mewah dan indah terukir di bagian belakang kepalan tangan, yang sangat mempesona. Izinkan aku memperkenalkan, sudut mulut Yuan E sedikit terangkat. Dia memandang Chuhen dengan bercanda dan berkata, pegangan biduk, peringkat ke-58 dalam daftar senjata ilahi. Postur tubuhnya sangat lucu. Kamu dan pedangmu akan kuat di tanganku, Yuan E menjelaskan dengan acuh tak acuh. Di saat yang sama, lengannya yang lain bersinar dengan cahaya terang. Pola cahaya kemasan yang terjalin sekali lagi mengembun menjadi kepalan tangan yang sama di lengan kirinya. Berdengung. Kekuatan mengerikan melonjak di kepalan tangan, dan ruang itu sedikit terdistorsi. Ekspresi Chuhen sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan pedangnya dan melarikan diri. Heh, Yuan E mencibir dan meninju tangan kirinya dengan pegangan biduk. Dalam sekejap, lapisan kekuatan tinju melonjak seperti gelombang besar. Bang! Gelombang cahaya energi yang sangat besar dan dahsyat menyelimuti langit, dan kekuatan yang sangat besar menekannya. Chuhen merasa seolah-olah dia ditabrak gunung, dan seluruh tubuhnya terlempar. Darah di tubuhnya melonjak, dan organ dalamnya bergetar. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, sekte seni bela diri kelelahan karena pembantaian kisi. Meskipun Qiyu Singyi, Wang Li, dan Chi Kiyanying melawan dengan sekuat tenaga, mereka tidak mampu membalikkan keadaan. Tiba-tiba, seberkas cahaya dingin menyerang. Kekuatan pedang yang tajam menari seperti badai. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura hitam dan memunculkan niat membunuh yang kuat. Bayangan pedang hitam tanpa ampun membunuh sekelompok orang dari sekte Lingyun. Orang-orang dari sekte seni bela diri sedikit terkejut. Mereka melihat Chuhen melemparkan pedang tajam di tangannya dan membunuh orang dari jarak bermil-mil. Melihat ini, Qiyu Singyi dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih lagi. Membunuh. Hah, wajah kisi penuh dengan penghinaan. Sampah tetaplah sampah. Kamu akan mati, tetapi kamu masih berjuang di ambang kematian. Jangan buang waktu. Bunuh mereka semua. Heh, itu yang kupikirkan. Orang-orang dari sekte Lingyun tidak lagi menahan diri. Aura gelap dan dingin dengan cepat memadamkan darah sekte seni bela diri. Dia seperti hantu yang ingin mengambil nyawa mereka, mengelilingi dan memusnahkan orang-orang di sekte bela diri. Darah menghujani, dan teriakan perang mengguncang langit. Terjebak dalam situasi putus asa, danotianjue akhirnya menjadi tempat pemakaman. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat kritis ini, angin dan awan di langit di atas surga kesembilan tiba-tiba naik, dan badai menderu. Aliran udara yang deras dan yinki yang dingin menyapu pada saat yang bersamaan. Di bawah gemuruh guntur, langit dipenuhi dengan yinki yang sangat kuat. Yang ki putih dan yinki hitam saling terkait dan melonjak. 1350 Gemuruh. Guntur bergemuruh dari sembilan surga saat langit dan bumi bergetar. Tanpa peringatan apapun, gelombang energi mendalam yin yang menyapu langit dan menyerang seluruh langit di atas danau langit absolut. Lingkungan sekitar bergetar saat aratai chi yin yang raksasa yang membentang ribuan kaki seperti gerbang pesawat yang tiba-tiba terbuka. Itu menutupi langit dan menutupi kepala semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari dua sekte gemetar. Sebelum semua orang bisa bereaksi, tiba-tiba suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema di seluruh negeri. Mengaum. Suaranya memekakan telinga seperti sambaran petir. Setelah itu, di bawah banyak tatapan takjub, energi mendalam yin dan yang yang menutupi langit dan bumi membentuk badai pusaran yang menggerakkan langit. Di tengah badai pusaran, sebuah raksasa segera muncul di antara langit dan bumi. Apa itu? Wang Li dengan lembut mengepalkan tangannya saat matanya sedikit bergetar. Mengaum. Dalam sekejap, badai mengerikan itu seperti nebula yang meledak. Seiring dengan gelombang udara mengerikan yang menyebar ke segala arah, monster ganas yang melepaskan yin yang ki yang mengerikan itu menyerang dengan ganas. Itu adalah binatang raksasa yang tingginya lebih dari seribu kaki dan memiliki fisik yang kuat. Ia tampak seperti harimau atau macan tutul, dengan empat anggota badan yang kuat dan sepasang sayap di punggungnya. Yang paling aneh adalah wajahnya memiliki pola tai chi dan terdapat pola ikan yin yang di tengah keningnya. Apakah itu binatang yin yang? Seseorang berseru. Mustahil. Bagaimana binatang yin yang bisa begitu kuat? Mengaum. Binatang raksasa itu menginjak yin yang ki dan menukik ke bawah seperti monster ganas dari dunia lain. Itu seperti meteorit yang jatuh yang langsung menabrak kelompok sekte Lingyun. Bang. Mengaum. Dampak yang mengerikan itu seperti batu raksasa yang jatuh ke gerombolan ikan. Kekuatan yang bisa mengguncang langit melonjak dan dalam sekejap, jeritan terdengar. Banyak murid sekte Lingyun yang lengah terluka parah dan bahkan banyak dari mereka meninggal di tempat. Dari mana datangnya makhluk jahat ini, mata pedang dewa angin kisi menjadi gelap. Tubuhnya bergerak dan dia menyeret cahaya pedang mengejutkan yang panjangnya hampir seribu meter ke arah binatang raksasa yang tiba-tiba muncul. Namun, tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi spasial yang kuat melanda. Berdengung. Aliran udara yang menusuk menumpuk, dan yin dan yang ki di udara berkumpul dengan cepat. Susunan Taiji, yang menutupi langit dan matahari, mulai berputar. Ditemani oleh sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, cetakan telapak tangan misterius selebar seribu meter runtuh. Jejak telapak tangan yang sangat besar itu seperti tangan Viengot yang terbentang dari lapisan awan, dan itu menunjukkan kekuatan penghancur dunia. Yang mengejutkan, diagram Taiji yang mengalir perlahan melayang di tengah telapak tangan besar itu. Sebuah bayangan besar dengan cepat menyelimuti kepala Kishi. Ekspresinya sedikit berubah, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Huff. Kishi mendengus dan mengangkat pedangnya. Cahaya pedang yang sangat tajam dan energi telapak tangan yang menghancurkan bumi segera berbenturan. Boom, dalam sekejap, serangkaian kekuatan yang sangat dahsyat meledak di langit di atas danau keputusasaan. Sembilan langit bergetar, kehampaan akan terbelah. Gelombang kejut yang tak terkendali itu seperti awan menyala yang membakar padang rumput. Danau di bawahnya terbalik, dan ombaknya melonjak ke langit. Siklon energi yang kacau itu seperti badai yang mekar, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Kekuatan telapak tangan ini bisa dikatakan mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah itu murid-murid sekte bela diri atau sekte awan melonjak, semuanya terkejut. Alam Sein King yang lain, Wang Li mengepalkan tangannya karena terkejut. Titik-titik. Dikelilingi oleh momentum pedang yang melonjak, Kisi sedikit mengernyit saat dia menatap sosok misterius di balik aliran udara yang kacau. Yin dan yang ki hitam dan putih berputar-putar di sekitar sosok ini. Rambut panjangnya seperti sutra hitam, kulitnya halus, dan wajahnya yang halus terasa dingin. Iya, kakak muda Ye Yao. Sebuah suara penuh rasa tidak percaya datang dari tenggorokan Wang Li yang gemetar. Pada saat yang sama, Kiyu Singyi, Chi Kianying, Wu Yan, dan semua murid sekte bela diri lainnya terkejut. Bagaimana? Kamu Yao. Alam Raja Suci. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti? Mata semua orang sekali lagi tertuju pada binatang raksasa yang ganas itu. Tidak, tidak mungkin salah, itu adalah binatang Yin Yang yang mengikutinya. Ledakan. Guntur bergemuruh dari surga ke-9. Semua orang terkejut. Tidak jauh di belakang Ye Yao, ada kecantikan tiada taraf lainnya dengan temperamen sedingin es. Matanya sedingin es, dan di tangannya ada busur yang memancarkan aura sederhana. Busur besar itu dicat dengan pola gelap, dan anak panah sudah terpasang di tali busur. Itu adalah panah berwarna gelap dengan ujung berbentuk berlian, dan seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya dingin. Busur ilahi mengejar bulan, panah ilahi meteor, Wu Yan, yang bermandikan darah, bergumam dengan suara rendah. Titik-titik. Zeng. Suara sedikit gemetar bergema di langit, dan keindahan yang membekukan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Saat jari putihnya mengendur, anak panah itu langsung terbang dari tali busur. Dalam proses pergerakannya, anak panah tersebut langsung mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, menjelma menjadi hujan anak panah yang lebat. Asteris siu siu siu. Hujan lebat anak panah hitam bagaikan segerombolan belalang, langsung jatuh ke kerumunan di bawah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua anak panah itu sepertinya memiliki mata yang tumbuh, secara akurat melewati murid-murid sekte bela diri dan tanpa ampun menyerang orang-orang dari sekte lingyun. Cici-ci. Ah. Suara tajam anak panah tajam menembus daging dan jeritan kerumunan terdengar, dan langit serta bumi langsung tertutup hujan darah. Itu suster junior suan-suang, orang-orang dari sekte bela diri berseru lagi. Dua dari mereka. Titik-titik. Tanpa ada waktu untuk terkejut, Yeyaw memimpin dan terbang ke bawah, bergegas menuju pertempuran. Pola ki hitam dan putih yang luas menyebar ke seluruh penjuru, dan tubuh Yeyaw secepat hantu, menyerang beberapa telapak tangan secara berurutan, dan dengan setiap telapak tangan, akan ada kematian. Pada saat yang sama, long suan-suang juga mengikuti dari belakang. Es suan-ki yang menusuk tulang dilepaskan dari tubuhnya, dan suhu antara langit dan bumi anjlok hingga titik beku. Langit di atas danau Tianjue langsung dipenuhi salju. Orang-orang dari sekte lingyun hanya merasakan serbuan hawa dingin, dan aliran kekuatan batin sejati menjadi jauh lebih lambat. Di sisi lain, orang-orang dari sekte bela diri tidak terpengaruh sama sekali. Titik-titik. Apa yang kamu tunggu? Membunuh. Kiyu Singi berteriak dengan tegas. Hati orang-orang dari sekte bela diri, yang untuk sementara waktu kesurupan, bergetar. Setelah jeda beberapa saat, mata semua orang sekali lagi menyemburkan api fanatik. Kebencian dan niat membunuh yang tertahan melonjak lagi, dan api perlawanan pun tersulut. Membunuh. Titik-titik. Tanpa ragu, kemunculan tiba-tiba dua orang dan satu binatang secara langsung menghancurkan formasi sekte lingyun. Situasi yang awalnya berada jauh di dalam rawat tiba-tiba ditarik kembali. Mengaum. Binatang raksasayin yang bisa dikatakan sangat ganas, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari bentuk aslinya. Cakar tajam dan gigi raksasanya merupakan senjata mematikan. Yang lebih menakutkan adalah ia bisa mengeluarkan dua jenis api berbeda dari mulutnya. Yang ki putih yang dalam itu seperti api surgawi, membakar orang menjadi abu. Yin ki hitam yang mendalam seperti air gelap, dan dapat membekukan orang menjadi es. Titik-titik. Sebenarnya ada dua pembuat onar lagi. Hei, ada apa dengan sekte bela diri? Di sisi lain, mata Yuan E dingin, dan sudut mulutnya melengkung seperti pisau melengkung. Mata Chou Hen sedikit tergerak, dan pada saat yang sama, dia diam-diam menarik nafas. Kemudian, api ungu berkedip di matanya, dan cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang ilahi rune hitam menarik tanda pedang di udara, dan kembali ke telapak tangan Chou Hen. Dia memiliki penampilan yang mengesankan, dan pedangnya mengarah ke Yuan E. Aura mendominasi yang tak tertandingi melonjak. Terima kasih telah menonton!